Dengan kekuatan gaib yang tak terbatas, Anda benar-benar masih memiliki kartu truf. Beristirahatlah dan kembali lagi. Zhang Ruochen membuka petai yin yang taiji, menurunkan dunia para dewa, menyeret Hai Sang Yuruo ke dalamnya dengan paksa, dan menyerang yang kedua, pedang ratusan juta ki pedang meledak. Apakah kamu menerobos ke alam taibai? Teknik gerakan Hai Sang Yuruo, yang disebut tanpa ruang dan waktu, adalah kekuatan gaib tak terbatas yang diciptakan oleh Sutian bertahun-tahun yang lalu dengan menggabungkan takdir, waktu, dan ketiadaan. Dia dekat dengan kultivasi kedaceng. Sutian berkata bahwa begitu kekuatan magis ini dikultivasikan, ia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Teknik tubuh abadi ditampilkan, seolah-olah waktu dan ruang tidak ada sama sekali, Hai Sang dapat mengubah posisinya sesuka hati, dan bahkan dapat melakukan perjalanan antara kenyataan dan ketiadaan dengan satu pikiran. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah bentuknya, dia tidak akan pernah bisa lepas dari peta yin yang taiji. Boom! Tubuh Zhang Ruochen bergetar dengan yin dan yang, yang mengembangkan api ilahi yang berapi-api, yang menghantam tubuh Hai Sang Yuruo. Hai Sang Yuruo terkena pukulan berat, dan tubuhnya terbang keluar. Dengan swash, Zhang Ruochen muncul di depannya dan menebas pinggangnya dengan pedang, tanpa ada niat untuk menahan tangannya. Hai Sang Yuruo sama sekali tidak lemah, dan begitu dia memegang tangannya, dia mungkin akan mengambil kesempatan dan mengubah gelombang pertempuran. Melihat Zhang Ruochen hendak memotongnya menjadi dua bagian, pedang dingin kristal es tiba-tiba muncul di tangannya, mengayunkannya ke atas, dan bertabrakan dengan pedang kuno Shen Yuan. Bang! Hai Sang Yuruo jatuh dan terbanting ke tanah, cahaya ilahi mekar, debu beterbangan, dan kep waktu padat. Zhang Ruochen mengejarnya, dan menusukkan pedangnya ke lubang besar di tanah. Tonkong, Hai Sang Yuruo sudah melarikan diri. Hai Sang berdiri dengan tenang di udara, tubuhnya penuh debu, ikat rambutnya putus, dia memiliki rambut panjang dan darah di bibirnya, dan berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat setelah mencapai alam Taibai. Bagus sekali, ini bisa dilakukan, batu asahku. Aku akhirnya melihat pedangmu, kata Zhang Ruochen. Ada ledakan suara dari mereka berdua pada saat yang sama, dan sejumlah besar bintik-bintik cahaya jejak waktu mekar, berubah menjadi dua lautan waktu, baik terkondensasi menjadi naga, atau terkondensasi menjadi jejak tai chi, dan bertabrakan, dengan panik. Ilmu pedang waktu Hai Sang Yuruo sangat sengit, ditambah dengan teknik gerakan yang tak lekang oleh waktu, secepat hantu. Segel tai chi yin yang Zhang Ruochen menekan gerakannya, dan dia menebas dengan satu pedang demi satu. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ribuan Zhang Ruochen dan ribuan Hai Sang Yuruo saling bertarung. Dunia ilahi Zhang Ruochen, yang berasal dari Wuji di Findao, dipukuli hingga berkeping-keping dan dilubangi. Bang, setelah saya tidak tahu berapa banyak gerakan, Zhang Ruochen akhirnya maju selangkah dan menamparkan dada Hai Sang Yuruo dengan telapak tangan, yang membuat daging dan darahnya kabur. Bersama-sama, Apakah kamu mengaku kalah? Kata Zhang Ruochen. Datang lagi. Dalam seratus ribu tahun terakhir, Hai Sang Yuruo tidak pernah suas pada hari ini, matanya penuh sesak sedingin es, dan dia mengambil pedang dan bergegas ke dunia para dewa Zhang Ruochen. Di dunia para dewa, sepuluh ribu pedang berubah menjadi hujan, dan ruang dan waktu menjadi kacau dan bergejolak. Bahkan sungai waktu yang panjang bergolak. Ada aturan waktu yang padat terbang keluar dari sungai dan mengalir ke dunia para dewa. Beberapa dimobilisasi oleh Zhang Ruochen, dan beberapa dimobilisasi oleh Hai Sang Yuruo. Boom! Setelah pertempuran sengit lainnya, Zhang Ruochen menebas bahu kiri Hai Sang Yuruo dengan pedang, hampir memotongnya menjadi dua. Darah mengalir di sepanjang bilahnya, menutupi tangan Zhang Ruochen. Tidak ada cara untuk berbelas kasih sama sekali. Begitu dia melakukan itu, Zhang Ruochen mungkin yang kalah. Perbedaan kekuatan tempur antara keduanya tidak besar. Zhang Ruochen menghunus pedangnya, menembaknya secara horizontal, menembaknya terbang, dan berkata, jangan mengaku kalah. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa membunuhku, mengapa aku harus mengaku kalah. Tubuh patah Hai Sang Yuruo perlahan terbang, dan aturan kehidupan antara langit dan bumi bergegas ke arahnya dengan panik, dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap. Dewa kehidupan, Zhang Ruochen sedikit terkejut. Cahaya ilahi yang indah muncul di antara alis Hai Sang Yuruo, dan jika ada lorong, itu bisa terhubung ke dunia misterius lainnya. Melirik ke tengah alisnya, Zhang Ruochen merasa jiwanya ditarik masuk, dan samar-samar terlihat bahwa pulau yang hidup tergantung jauh di dalam alisnya. Vitalitas pulau itu melebihi jumlah vitalitas dunia besar. Sejauh pencapaian cara hidup yang bersangkutan, dia tidak lebih lemah dari Huang Tian. Boom! Dari pulau jauh di antara alis, hujan kelopak terbang keluar, menghancurkan aturan di dunia ilahi Zhang Ruochen, menembus pertahanan tubuh Zhang Ruochen, dan meninggalkan lubang darah kecil di kulitnya. Zhang Ruochen terkena hujan kelopak dan terbang keluar, dan petayin dan yang taiji muncul, mengelilingi area 18 kaki, berputar seperti cakram gerindra. Reinkarnasi kehidupan, tubuh Hai Sang Yuruo melayang, mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, dan menebas dengan pedang, langit dan bumi menunjukkan empat musim bunga musim semi, rumput hijau di musim panas, dedaunan musim gugur yang suram, dan kering, air di musim dingin, pemandangan. Hidup berubah dalam siklus satu tahun, terwujud dalam sekejap. Ini adalah ilmu pedang baru yang diciptakan oleh perpaduan cara hidup dan ilmu pedang waktu. Zhang Ruochen merasakan krisis dan tidak berani menahan diri lagi. Dia mengangkat pedang kuno Shen Yuan di atas kepalanya. Segera, Petayin dan Yang Taiji berkembang pesat, dan Saoyang muncul. Saoyang adalah ikon pegunungan. Pedang itu menebas, menghancurkan Petayin dan Yang Taiji Zhang Ruochen, dan bertabrakan dengan Yamagata Saoyang. Boom! Jika sepotong langit dan bumi menghantamnya, Zhang Ruochen terkejut, organ-organ dalamnya terluka, jiwanya terguncang, tubuhnya terbang tak terkendali, dan menghantam tanah dengan keras. Dunia alam ilahi runtuh, menghancurkan sebagian besar Wu Jietian. Hai Sang Yu Ruo bahkan lebih buruk, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, hanya kerangkanya yang utuh. Di pinggiran kabut darah, bintik-bintik cahaya kep waktu menyala, dan setiap saat mereka terbang, tampaknya beberapa bulan telah berlalu. Zhang Ruochen bangkit dari tanah, mengambil nafas dalam-dalam, dan segera memulihkan sebagian besar luka di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat bergegas ke tempat Hai Sang Yu Ruo jatuh. Dipukul oleh Sao Yang, dia tidak akan pernah merasa lebih baik, dan dia tidak tahu apakah itu akan melukai akar masalahnya. Tubuh Hai Sang Yu Ruo telah dipadatkan kembali, dibungkus dengan masa energi kehidupan yang tebal, dan tanah di sekitarnya padat dengan pola ilahi yang teratur. Di tanah, rumput roh tumbuh, daun muda ditarik keluar, dan bunga-bunga bermekaran. Secara bertahap, lima alam menjadi dunia tanaman dan pohon, dan udara dipenuhi dengan bunga-bunga harum, berwarna-warni dan fantastis. Zang Ruo Chen melihat penampilan Hai Sang Yu Ruo pada saat ini, warna aneh muncul di matanya. Aura yang memancar dari tubuhnya sangat kuat, jauh lebih baik daripada saat dia bertarung melawan Zang Ruo Chen sebelumnya, tampaknya mengambil langkah terakhir dan menerobos ke taiksu. Tapi mengapa tubuh juga tumbuh banyak? Pada saat ini, Hai Sang Yu Ruo tampak seperti berusia 12 atau 13 tahun. Dia berada di tahun Kapulaga. Dia tidak lagi ke kanak-kanakan seperti dulu. Dia memiliki penampilan muda seorang gadis, seperti semangat kehidupan. Tiba-tiba, dia membuka sepasang mata berair, sepasang sayap cahaya putih mengembun di punggungnya, dan tiba-tiba terbang, melihat tangannya, dan tubuhnya yang jelas lebih tinggi, wajahnya yang cantik menunjukkan bahwa dia benar-benar terlihat seperti berusia 12 tahun atau lebih, 13 tahun senyum bahagia seorang gadis. Senyum itu tidak bertahan lama, dan dia langsung menghentikannya. Dia menatap Zang Ruo Chen dengan sepasang mata yang mencolok, dan berkata dengan dingin, Zang Ruo Chen, kamu benar-benar kejam. Melihat Hai Sang Yu Ruo, ingin membalas dendam, bagaimana mungkinkah Zang Ruo Chen bercanda dengan Tai? Ketika dia memasuki dunia yang terlalu virtual, dia bertarung. Zang Ruo Chen tampak berat dan berkata, aku tidak bisa menahannya, aku harus menang hari ini, dan aku harus meninggalkan gunung takdir. Hai Sang Yu Ruo menyingkirkan kekuatan sucinya, mengerutkan kening, dan berkata, apa yang terjadi? Langit telah berubah secara dramatis, garis pertahanan langit berbintang telah benar-benar runtuh. Sangat mungkin bahwa Feng Tian dan Su Tian keduanya terluka parah, dan keberadaan mereka sekarang tidak diketahui. Selain itu, kaisar besar Feng Du telah kembali, kata Zang Ruo Chen. Dalam beberapa tahun terakhir, Zang Ruo Chen dan Hai Sang Yu Ruo telah berbicara banyak tentang situasi umum di dunia, dan dia secara alami tahu situasi di luar. Mata Hai Sang Yu Ruo pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dia berkata cepat. Fulu Sen Zun seharusnya tidak mempermalukanmu karena cinta dewa darah. Apakah kamu ingin pergi bersamaku? Ketika langit kembali, belum terlambat bagimu untuk kembali ke kuil takdir, kata Zang Ruo Chen. Hai Sang Yu Ruo tidak menyangka Zang Ruo Chen masih dapat mempertimbangkan keselamatannya pada saat yang berbahaya, dan berkata, jangan khawatir tentang saya, karena saya telah melangkah ke alam void, saya tentu ingin membangkitkan situasi dan menjadi terlahir dengan profil tinggi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menyentuhku dengan mudah. Bagus jika Anda memiliki rencana untuk menghadapinya. Zang Ruo Chen mengeluarkan kuali anggur, melemparkannya ke arahnya, dan berkata dengan tersenyum, ini adalah anggur pernikahan yang saya bawakan khusus untuk Anda, Anda harus menyelesaikannya. Hai Sang Yu Ruo mengambil kuali anggur dan memegangnya dengan satu tangan. Omong-omong, karena kamu akan dilahirkan dalam profil tinggi, mengapa kamu tidak membantuku melindungi dunia makhluk hidup? Aku ingin menyelamatkan orang sampai akhir. Zang Ruo Chen hanya menceritakan apa yang terjadi di pernikahan hari ini, upacara. Hai Sang Yu Ruo tampak terkejut, jelas tidak mengharapkan Zang Ruo Chen. Melakukan hal seperti itu, dan memandangnya sedikit lebih tinggi, dan berkata, mengapa kamu pikir aku akan melindungi mereka? Tidak mencintai kehidupan, bagaimana Anda bisa memiliki pencapaian setinggi itu dalam cara hidup? Kata Zang Ruo Chen. Jangan tanya ibu mertua dan ibu, ikuti dengan seksama, itu akan berubah jika kamu terlambat. Hai Sang Yu Ruo mendesak, lalu melihat kuali anggur di tangannya, dan berkata, aku akan menggunakan anggur ini untuk sampai jumpa, saya berharap dapat melihat Anda lagi di masa depan, kita semua sudah diproklamirkan sebagai raja, bangga dengan dunia, masih ada waktu untuk mabuk di dunia. Dia sangat sombong, dia mendongat dan minum, bagaimana dia bisa terlihat setengah gadis. Zang Ruo Chen tidak pernah melihat ke belakang. Dia dipenuhi dengan emosi, meskipun dia ditempatkan di bawah tahanan rumah di Gunung Takdir selama 19 tahun, dia telah mendapatkan satu demi satu persahabatan yang tulus. Mungkin, hidup ini seperti ini, jika Anda kehilangan sesuatu, Anda akan mendapatkan sesuatu. Setelah berjalan keluar dari Wu Jietian, Zang Ruo Chen bertemu dengan Dewa Perang. Menang, tanya Dewa Perang Jue Darah. Zang Ruo Chen berkata kemenangan. Namun, Hai Sang Yuruo telah menembus alam void, dan jika Anda ingin mengalahkannya, itu tidak akan mudah. Simpul di hatinya tidak bisa dipecahkan. Su Tian meminta Anda untuk menjadi batu asahnya, hanya untuk membiarkan dia melihat Anda tumbuh selangkah demi selangkah dalam kegagalan, tidak pernah menyerap penebusan dosa, dan tidak pernah dikalahkan. Biarkan dia mengambil Anda sebagai di Ayo Pergi, tinggalkan Gunung Takdir dulu. Darah Jue Zan di Faen Dao. Dalam perjalanan, Zang Ruo Chen bertanya kepada Dewa Perang Sui Jue tentang situasi Hai Sang Yuruo. Ini benar-benar aneh, ranah telah menembus, dan tubuh telah tumbuh banyak. Sui Jue Zan di Faen Dao setelah kematian Dewa Kehidupan, Feng Tian menyuntikkan makna mendalam dari kehidupan yang ditinggalkan oleh Dewa Kehidupan dan beberapa kekuatan warisan yang tersisa ke dalam tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, Feng Tian melakukannya, tidak mengolah cara hidup, jadi dia tidak bisa kontrol yang tepat dari kekuatan itu telah menyebabkan tubuh Hai Sang Yuruo tumbuh terbalik. Ketika dia sepenuhnya mengendalikan kekuatan warisan dari kebenaran kehidupan yang mendalam dan Dewa Kehidupan, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya. Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lama, Zhang Ruochen dan Dewa Perang Darah langsung menuju takdir mereka. Gunung Dewa Uyue telah lama menunggu di bawah gerbang takdir, dan selain itu, Master Hujan dan sebelas Dewa Roh semuanya ada di sana. Uyue masih mengenakan Mahkota Phoenix dan Rosa, yang sangat indah dan bergerak, dan tubuhnya dikelilingi oleh kabut spiritual, seperti bulan di awan, bunga-bunga di kabut, dan penuh dengan keindahan yang mengjulang. Pergilah, bagaimanapun juga dia adalah istrimu, tidak peduli apa yang dia pilih, dia selalu harus mengucapkan selamat tinggal. Aku akan menunggumu di Blue Dichentipede. Setelah God of War yang berdarah mengatakan ini, dia bergerak maju, menghilang keluar angkasa. Zhang Ruochen memilah-milah pikirannya dan berjalan menuju Uyue. Ruochen, aku tiba-tiba ingin memahami banyak hal. Kamu benar, orang harus memiliki garis bawah, dan mereka tidak dapat melihat ke depan dan melepaskan garis bawah ini karena bahaya dan kesulitan. Kamu berbeda dariku, Anda memiliki gambaran yang lebih besar. Saya tidak harus memiliki garis bawah ini, tetapi Anda harus. Suara Uyue lembut, seolah-olah istrinya mengakui kesalahannya kepada suaminya. Zhang Ruochen menjadi semakin buram bagi Uyue, dia terlalu lihai, cukup lihai, dia jelas tahu warna aslinya, dia jelas tahu bahwa tujuannya tidak murni, dia berpura-pura, tetapi keinginannya semakin lemah, dan lambat laun dia mulai ingin mempercayainya. Dia sangat manusia, dia tampaknya dapat berubah menjadi apa yang Anda butuhkan untuk dia ubah. Zhang Ruochen berkata, kamu menunggu di sini hanya untuk memberitahuku ini. Uyue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku adalah istrimu, dan tentu saja aku ingin menghadapi kesulitan berikutnya bersama denganmu. Menikmati kebahagiaan, tetapi tidak berbagi kekayaan, dan celah kalah. Aku ingin kembali ke Singhuantian bersamamu. Zhang Ruochen bahkan tidak tahu bagaimana menolaknya dengan sikapnya. Tapi tetap ditolak. Tidak, Zhang Ruochen menerobos udara dan menghilang di bawah gunung takdir. Membawa Uyue ke Singhuantian memang bukan masalah besar. Tidak peduli seberapa kuat dia, trik apa yang bisa dia mainkan di bawah mata Jiutian senior. Namun, sikap Kaisar Fengdu masih belum diketahui. Membawa Uyue ke Singhuantian mungkin merupakan bencana. Di lereng gunung takdir, saya mendengar Yun Seng melihat ke bawah dan berkata biarkan Zhang Ruochen pergi adalah membiarkan harimau kembali ke gunung. Mengapa menghentikan saya? Jin Jue Tian berkata apakah menurut Anda kursi ini tidak ingin meninggalkan Zhang Ruochen? Kamu cemburu dewa Fulhu. Mendengarkan Yun Seng berkata. Jin Jue Tian Shen menggelengkan kepalanya dan berkata Fulhu Sen Zun memang memiliki hubungan guru murid dengan Sue Jue, tapi dia juga dewa Zun dari kuil takdir, raksasa di dunia neraka. Dia bisa membuat buta, tetapi tidak mungkin untuk membantu Zhang Ruochen melarikan diri. Mendengarkan Yun Seng menunjukkan ekspresi jijik, dan berkata, mungkinkah di gunung takdir, di wilayah Anda sendiri, Anda masih takut pada Sue Jue? Tidak peduli seberapa kuat Sue Jue, itu hanya terlalu banyak. Alam tahap awal. Jin Jue Tian Shen menatap Uyue yang berdiri di bawah gerbang takdir, matanya menjadi semakin kental, dan berkata ini dia. Jika kita melakukannya, orang pertama yang membersihkan kita mungkin adalah dia. Uyue, kupu-kupu malam ini, tiba-tiba mengubah kepribadiannya karena suatu alasan, dan terus berpegang teguh pada Zhang Ruochen. Reputasinya yang terakumulasi selama ratusan ribu tahun semuanya dihancurkan oleh junior ini. Di mata mendengarkan Yun Seng penuh kecemburuan. Para dewa dari seluruh dunia neraka, siapa yang tidak ingin memiliki wanita tak tertandingi seperti Uyue? Aku bahkan memikirkannya. Wow, kekuatan! Dewa meledak di gunung. Sinar cahaya keberuntungan lima warna muncul di langit, awan ilahi putih memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan bintang-bintang di luar langit berkedip satu per satu, bergerak dengan keteraturan yang indah. Di gunung takdir, dan bahkan di tanah dewa takdir, tanaman tumbuh dengan cepat, seolah-olah mereka hidup kembali. Kerumputan mencabuti daunnya, bunganya bermekaran, dan buahnya menjadi merah. Energi kehidupan yang kuat menyelimuti seluruh gunung. Dia akhirnya keluar dari lima alam. Baik Jin Jue Tian Shen dan Ting Yun Seng terkejut, melihat ke arah kuil kehidupan, dan segera bergegas. Meskipun seratus ribu tahun telah berlalu, pengaruh mantan dewa kehidupan belum sepenuhnya hilang. Di kuil takdir, tidak sedikit dewa kuno yang telah menerima anugerah penyelamat hidup dari dewa kehidupan. Dewa Perang Darah, Ratu Darah, Dewa Darah, Pluto, Xiao Hei, Baiking Air, penguasa Yu Yao, Xia Yu semuanya ada di kapal, berdiri di haluan kapal. Melihat Zhang Ruo Chen menaiki kapal kelabang berwarna darah sendirian, dewa pertempuran berdarah itu berkata, bagaimanapun, apakah kamu harus terbang secara terpisah? Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bermain sangat baik, akulah yang membuat tamu yang kejam. Ayo pergi, tidak perlu khawatir tentang drama. Dalam pandangan Zhang Ruo Chen, ini adalah sandiwara. Dari langit virtual hingga biksu suci yang datang ke perjamuan, semua orang bermain, tetapi tujuannya berbeda, dan masing-masing memiliki minatnya sendiri. Garis pertahanan langit berbintang rusak, dan itu berakhir di muka. Kelabang berwarna darah lepas landas, terbang keluar dari domain dewa takdir, dan pergi ke dunia bersayap dari suku langit darah. Dia secara pribadi dikawal oleh dewa perang berdarah, dan tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya di sepanjang jalan. Berubah menjadi dewa, bahkan jika basis kultifasi lebih tinggi dari dewa perang darah, tidak ada pencegah seperti itu. Kabin yang luas dengan lampu yang terang. Tiga sosok Zhang Ruo Chen, Xia Yu, dan dewa perang berdarah, di bawah cahaya lilin, tampak sangat ramping, dan bayang-bayang menari dari waktu ke waktu, menunjukkan ketegangan di kabin. Zhang Ruo Chen melihat tiga jimat raja dewa dan tiga jimat yang mulia yang diserahkan oleh dewa perang, dan dapat merasakan nilai berat mereka, dua di antaranya bahkan menyerang jimat. Ini berarti bahwa Zhang Ruo Chen tidak hanya memperoleh empat nyawa, tetapi bahkan mendapat pukulan penuh dari raja dewa dan dewa yang dimuliakan. Bahkan jika dewa alam yang tak terukur secara pribadi mengambil tindakan, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Zhang Ruo Chen tumpang tindi dengan enam jimat, mengembalikannya ke tangan dewa perang, dan berkata, kakek, saya ingin menukar enam jimat ini dengan sesuatu. Ini lebih berharga daripada enam jimat ini. Anda harus tahu bahwa bahkan jika kakekmu ingin mendapatkan salah satu dari ini, dia harus berhutang budi kepada dunia. Aku ingin mengubah nasibku, kata Zhang Ruo Chen. Dewa perang Sue Jue menyipitkan matanya sedikit, melirik Xia Yu, dan berkata, maksudmu dia. Zhang Ruo Chen berkata, aku ingin meminta kakekku memberinya kesempatan untuk memilih takdir masa depannya sendiri. Xia Yu sudah dia tercengang dan menatap Zhang Ruo Chen dengan tidak percaya. Dewa perang berdarah memandang Zhang Ruo Chen untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menahan tawa. Dia meletakkan enam jimat di atas meja, dan suaranya tiba-tiba menjadi berat. Kamu akan menggunakan enam jimat yang dipadatkan oleh para dewa dunia, alam yang tak terukur untuk waktu yang lama untuk membantu dewa yang lebih rendah. Menolak untuk menikah? Kamu ingin tidak mematuhi kakekmu? Mengapa? Bisakah kamu membedakannya? Xia Yu sangat terkejut dengan kekuatan dewa perang Sue Jue sehingga dia berlutut di tanah dan hendak berbicara, tetapi Zhang Ruo Chen terkejut mendahului. Zhang Ruo Chen berkata ini bukan masalah penting, juga bukan masalah nilai. Sebaliknya, masalah ini disebabkan oleh saya, dan saya tentu saja tidak bisa diam. Xia Yu, rekan seperjuangan saya, memiliki seribu tahun hubungan dengan Kong Le. Dia sudah menjadi kerabat saya. Saya tidak ingin kakek saya memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, dan saya tidak ingin dia layu begitu dia menjadi dewa. Xia Yu mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Ruo Chen, matanya sudah berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruo Chen tidak mematuhi dewa perang, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertengkar, dan semuanya karena dia. Xia Yu ingin berbicara lagi. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara terlalu banyak di sini. Sue Jue Wargat berteriak, memelototi Zhang Ruo Chen, dan berkata, apakah kamu ingin dia menjadi wanitamu? Tidak, karena perasaanku padanya bukan antara pria dan wanita, jadi melakukan itu hanya akan menyakitinya. Hanya ingin dia memiliki kesempatan untuk memilih. Kakek, saya tahu sulit bagi Anda untuk mengambil kembali apa yang Anda katakan, jadi saya tidak membutuhkan enam jimat ini. Saya percaya bahwa dengan kultifasi saya sendiri, saya dapat bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini mata Zhang Ruo Chen. Bertemu dengan dewa perang, dan dia tidak menyerah sama sekali, keinginannya sangat kuat. Suasananya begitu berat sehingga Xia Yu hampir mati lemas, dan dia tidak sabar untuk memotong dirinya sendiri, dan juga tidak ingin Zhang Ruo Chen dan Dazu Zai memiliki celah dan menyebabkan konflik yang tidak dapat diperbaiki. Haha, Sue Jue Zan Shen tiba-tiba tertawa dan duduk di kursi. Setelah terdiam beberapa saat, dia tertawa lagi. Kekuatan ilahi telah sepenuhnya menghilang. Dewa pertempuran berdarah berkata, saya tidak mengharapkannya, saya tidak berharap itu akan begitu cepat, begitu cepat saya telah menunggu hari yang saya nantikan. Zhang Ruo Chen mengerutkan kening, khawatir hatinya. Mengapa dia ingin memiliki kontradiksi seperti itu dengan dewa perang berdarah? Dia selalu mengingat kebaikan dan cinta kakeknya untuknya. Dewa perang darah Jue memandang Zhang Ruo Chen, penuh pujian, dan berkata, Ruo Chen, kamu akhirnya dewasa. Kakek selalu mengharapkan kamu untuk berdiri dengan berani dan menentang keputusan yang dibuat oleh kami orang tua. Bukan benar, pada orang tua itu di mata lelaki itu, kakekmu sebenarnya hanyalah seorang lelaki kecil. Tidak masalah, ketika kamu berani berdiri di kuil takdir dan melanggar pengorbanan yang kami atur, kamu telah berhasil mengambil langkah pertama. Ingat, orang-orang besar di belakang Anda, meskipun mereka membuka jalan bagi Anda, membuat keputusan untuk Anda, dan membantu Anda langkah demi langkah. Mereka secara alami benar, dan Anda dapat melakukan hal-hal sesuai dengan keputusan mereka, dan tidak ada yang salah. Namun, mereka benar-benar yang ingin saya lihat adalah ketika Anda berani berdiri dan mengatakan tidak kepada mereka. Saat itu, kamu benar-benar berubah dari seorang jenius menjadi orang yang kuat, dan dari hatimu menjadi orang yang kuat. Kamu akan selalu patuh, hanya anak-anak. Tentu saja, kamu adalah orang yang sangat pintar, apa yang kamu lakukan. Anda tahu, kapan waktu untuk bertarung, dan kapan waktu untuk mendengarkan nasihat. Jadi dalam hal ini, kakek tidak akan banyak bicara. Siayu, apakah Anda ingin menikahi Zhang Ruochen? Kali ini saya dapat memanggil tembakan, bahkan jika dia menolak, itu tidak berguna. Istri yang begitu cantik, masih menganiaya dia. Jika dia berani memperlakukanmu dengan buruk, kakekku masih bisa mengangkat tombak. Darah Jue God of War memelototi Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak mengatakan apa-apa, karena dia telah mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya. Bisakah Siayu tidak mengerti? Nyeri panjang lebih buruk daripada nyeri pendek. Bagi para dewa, mencari tahu adalah prioritas pertama, dan cinta antara pria dan wanita mungkin tidak begitu penting. Siayu menyatukan kedua tangannya, membungkuh, dan berkata, jika alam debu adalah semacam dukungan bagi Siayu, penguasa ratu darah memiliki semacam kebaikan berhotbah kepada Siayu, dan kepala kerajaan, klan memiliki semacam perlindungan untuk Siayu. Siayu, Yu bersedia memasuki kuil keabadian untuk berlatih. Jika dia tidak memasuki Taizhen, dia tidak akan meninggalkan kuil. Jika suatu hari Ruochen Worldzun dan Dazuzai menggunakan tempat di mana Siayu diperoleh, dia akan kehilangan jiwanya dan membalas kebaikannya. Siayu tidak berani mengutuk pemimpin klan besar. Dia Ruochen Jizun, tetapi jika sesuatu yang tak tertahankan terjadi pada Dazuzai dan Ruochen Jizun di masa depan, Siayu akan hancur berkeping-keping, dan dia juga akan membunuh musuh dan melindungi keturunan keluarga Sue Jue dari generasi ke generasi. Bunuh. Rupanya, bahkan Siayu melihat bahwa Dewa Perang Darah Jue dan Zhang Ruochen sebenarnya berjalan di atas es tipis, situasi mereka tidak begitu indah, dan mereka mungkin akan hancur kapan saja. Semua karena, Mu Siu akan dihancurkan oleh angin hutan. Terlebih lagi, sekarang adalah Suang Muk Siu Yulin. Jangan pergi ke kuil mayat hidup, Kaisar S akan segera lahir, dan itu pasti akan menjadi pusat badai. Dewa Perang Sue Jue mengeluarkan token dan melemparkannya ke Siayu, berkata, pergi ke Bai Changsing, temukan mayat yang terkubur, ikuti saja dia untuk berlatih. Terima kasih, pembantaian Dasu. Siayu mengambil token dan melihatnya, dan kata mayat hidup dicap di sana. Kata perang di sisi lain mengandung semangat juang yang melonjak dan menakutkan. Dia tahu bahwa Bai Changsing adalah tempat kelahiran tersembunyi, leluhur sejati dari ras darah mayat hidup, dan tempat suci tertinggi dari ras darah mayat hidup. Namun, selama transmisi, Bai Changsing sudah lama kelelahan dengan darah dan tanah Bai Chang, dan meninggal. Dewa Perang Berdarah tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan berkata ada banyak rahasia yang tidak dapat Anda akses sebelum Anda menjadi dewa. Bahkan banyak biksu yang telah menjadi dewa tidak dapat mengaksesnya. Anda dapat menggunakan token ini untuk merasakan perlahan. Posisi Bai Changsing, kamu adalah dewa, kamu harus memiliki kemampuan seperti itu. Di alam semesta, terdapat lima peninggalan peradaban prasejarah, yang telah terpelihara dalam bencana dan merupakan jejak dari zaman sebelumnya. Yang disebut prasejarah berarti bahwa sebelum zaman kuno, setidaknya ada 50 ribu yuan hui. Tidak terbayangkan bahwa tulang para dewa sulit untuk diawetkan dalam waktu yang lama. Ada seorang bijak kuno yang menghitung bahwa 50 ribu yuan hui adalah saat bencana, seluruh alam semesta akan dihancurkan, kembali ke penampilan aslinya, dan berkembang biak taigu berikutnya. Peradaban santet, peradaban kendo, bahkan dunia suci yang paling dekat dengan saat ini, malah petaka yang pernah dihadapi, nyatanya tidak bisa disebut sebagai musibah yang sesungguhnya. Karena alam semesta belum sepenuhnya hancur, itu hanya bisa disebut bencana yang tidak diketahui di alam semesta, dan itu juga bisa disebut malah petaka dalam jumlah kecil. Sarang dewa kuno, alam yuhuang, jurang kegelapan, dan lihentian adalah semua peninggalan peradaban yang dilestarikan sebelum 50 ribu yuan hui, dan itu adalah bukti keberadaan peradaban prasejarah. Tempat-tempat ini membuat kagum para dewa, membingungkan para dewa, dan menyembunyikan banyak misteri yang belum terpecahkan. Di beberapa tempat, dapat membantu para dewa untuk menyeberangi yuan akan menyebabkan malah petaka. Di beberapa tempat, pikiran jiwa para dewa yang jatuh dapat dilestarikan, dan mereka dapat membantu para dewa menerobos alam tanpa batas. Di beberapa tempat, keturunan yang selamat dari peradaban prasejarah secara bertahap beradaptasi dengan era baru ini, dan mereka telah mendominasi alam semesta dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Suku Yama adalah keturunan dari keturunan prasejarah yang keluar dari lihentian. Dalam tahun-tahun perkembangan dan pertumbuhan tanpa akhir, mereka telah menjadi suku tertinggi di dunia neraka. Harimau putih kemasan yang terkubur dan naga hijau swastika adalah makhluk prasejarah yang benar-benar lahir sebelum 50 ribu yuan hui. Mereka bukan keturunan, mereka pecah dari fosil telur dan terbangun di era ini. Namun yang paling tidak misterius, dan paling misterius, adalah peninggalan terakhir peradaban prasejarah, tembok besar BC. Orang bijak surga dan neraka tidak pernah berhenti menjelajahi perbatasan alam semesta, penemuan terbesar di antara mereka adalah tembok besar BC. Mulai dari bintang utama kutub utara di alam semesta utara pelataran surgawi, terbang ke kehampaan yang tak berujung dan jauh, saya tidak tahu berapa miliar mil untuk menemukan tembok kota kuno yang sudah bobrok di kehampaan dan tak terbatas bidang bintang. Belum lagi para beku di alam suci, bahkan para dewa dari alam perbaikan surga tidak dapat mencapai tempat yang begitu jauh. Tuhan bisa mencapai. Tetapi bahkan jika Anda tiba, Anda mungkin tidak dapat menemukan tembok besar BC. Karena tembok besar BC tidak lengkap, itu hanya tembok sisa, meskipun masih cukup megah, itu masih setetes di lautan dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Setelah menghabiskan 19 tahun, Raja Feima akhirnya berdiri di kehampaan dan bisa melihat tembok kota kuno yang megah di kejauhan. Dindingnya berwarna hitam pekat, menyatu dengan kehampaan, dan telah lama hancur berkeping-keping. Beberapa tembok yang tersisa hanya panjangnya puluhan mil, sementara yang lain panjangnya ratusan ribu mil. Dinding sisa terletak di kekosongan, ada menara suar dalam bentuk altar, dan ada kota pertempuran yang dibentuk dengan melubangi bintang, menghubungkan arah timur dan barat, tanpa akhir yang terlihat. Mengherankan, mengapa makhluk prasejarah membangun tembok besar bintang di alam semesta, dan apa yang mereka tolak. Orang-orang kuno telah pergi, dan banyak hal yang hilang. Luokai adalah penguasa bintang-bintang kutub utara. Sebagai dewa tingkat tinggi, dia pulih dari keterkejutannya dan membungkuk kepada Raja Feima, berkata Tuhan Dewa Setan, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Tidak ada yang bisa kembali. Maju adalah tempat terlarang. Raja Feima berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi jelajahi jalan. Tidak mungkin, kamu akan mati. Mata Luokai ngeri dan dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Pilihlah untuk mati sekarang, atau pergi ke tembok besar Beais untuk menjelajahi jalan, kata Raja Feima. Luokai tahu bahwa dia tidak bisa melawan kehendaknya, seperti seorang selir, mengambil langkah yang saleh, dan dengan hati-hati mendekati tembok besar Beais selangkah demi selangkah. Sebelum mendekati tembok kota yang rusak, Luokai tiba-tiba menghilang dengan aneh. Saat berikutnya, jeritan nyaring terdengar. Suara itu sepertinya datang dari sisi lain tembok besar, dan itu terdengar seperti terngiang di telinga Raja Feima. Waktu dan ruang sangat berantakan dan menyeramkan. Raja Feima datang ke tembok besar Kitazawa berdasarkan rasa darah di tubuhnya, mencoba mencari tahu alasan mengapa dia hidup kembali setelah lebih dari 10 juta tahun. Siapa yang membuatnya hidup di era ini? Dia adalah salah satu dari 72 dewa iblis. Dia pernah menduduki peringkat teratas alam semesta. Secara alami, dia tidak akan takut dengan perubahan di depannya. Dia berjalan menuju tembok besar Beais, punggungnya sangat bangga dan penuh dengan keberanian. Datang ke dunia sayap suku langit darah, Zhang Ruochen akhirnya menghela nafas lega. Dari sini, ada lubang cacing yang mengarah ke Raja Es, dan kemudian Anda bisa langsung menuju kota Raja Seratus Klan. Untuk sementara keluar dari bahaya, tanpa penundaan lebih lanjut, Zhang Ruochen, Master Yuyao, Bai Kinger, dan Xiaohei langsung bergegas ke lubang cacing, tetapi di jalan, mereka bertemu dengan pemabuk tua. Temui Jiutian Senior, saya telah melihat guru. Zhang Ruochen benar-benar santai dan berkata sambil tersenyum, apakah Jiutian Senior datang untuk menemui kami secara khusus? Peminum tua itu menyesap anggur dan minum hikap, berkata orang tua itu akan pergi ke Gunung Takdir untuk minum anggur pernikahan, tapi sayangnya, sepertinya dia tidak menyusul. Hei, di mana pengantinnya? Zhang Ruochen tersenyum pahit jika sebesar itu hal yang terjadi di Steri Sky Battlefield, Senior tidak ingin bercanda. Kami masih meninggalkan dunia neraka sesegera mungkin, atau hal-hal akan berubah nanti. Apa yang kamu takutkan? Takut diblokir oleh Kaisar Besar Fengdu. Ketika kamu menikahi Wu Yue, mengapa kamu tidak takut sama sekali? Pemabuk tua itu mencibir dan berkata Kaisar Agung Fengdu tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatan mentalnya masih belum sempurna, tidak sulit untuk mengalahkannya dan hindari dia. Zhang Ruochen tidak membantah, tidak mungkin lelaki tua itu terlalu kuat, dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Master Yu Yao bertanya Tuan, apa yang terjadi? Mengapa Dewa Tua tiba-tiba jatuh di awal langit? Bagaimana garis pertahanan langit berbintang dapat dipatahkan begitu cepat? Pemabuk tua itu menyematkan labu anggur ke ikat pinggangnya, membuang senyumnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan berkata, kamu akan segera tahu. Di kejauhan, lubang cacing luar angkasa, kekosongan yang ditangguhkan. Sebuah kapal besar terbang keluar dari lubang cacing, menutupi langit dan menelan langit. Bendera pertempuran di kapal sedang berburu, dan ada banyak biksu. Di bendera pertempuran, kata matahari terang berkibar, memberi orang rasa pemandangan tanpa batas, seperti seorang guru pemenang yang kembali ke dinasti. Boom! Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang mengguncang dunia meletus dari lubang cacing luar angkasa. Itu adalah kuil, seperti besi dewa matahari yang ditempa, dan cahaya merah bersinar di lautan bintang, sehingga dunia besar tempat suku langit darah berada tertutup lapisan cahaya dan bayangan merah. Empat planet tahta dewa, tergantung di empat arah kuil, penuh dengan udara, dan aturannya sama banyaknya dengan laut. Mata guru Yuyao menyipit dalam-dalam, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berkata, itulah empat planet para dewa yang Siang Tianjun kembangkan. Para biksu dari peradaban Yanyang bermigrasi dalam skala besar, tebak jawabannya. Peradaban Yanyang adalah peradaban paling kuat di garis pertahanan langit berbintang, dan Siang Tianjun berada di antara 20 surga di surga. Bahkan Siang Tianjun mengkhianati pengadilan surga dan berlindung di dunia neraka. Bagaimana garis pertahanan langit berbintang dapat dipertahankan? Apa itu langit? Kekuatan langit, semua makhluk hidup berlutut, dan semua dewa sujud. Makhluk-makhluk suku langit darah menggigil di bawah kekuatan surga, dan mereka semua berlutut di tanah. Di bawah kepemimpinan God of War of Blood Jue-Jue, para dewa Blood Sky 3B berubah menjadi garis-garis cahaya ilahi dan bergegas dengan cepat. Selain itu, dunia bersayap dari sembilan suku lainnya, kota abadi dan para dewa di kuil abadi, juga datang ke area luar kuil siang dengan kecepatan tercepat. Di depan Tianwei, cahaya ilahi di tubuh mereka tampak sangat redup. Sebuah suara yang dalam datang dari kuil siang para dewa dari ras darah mayat hidup, jangan terlalu panik, dewa dan siang Tianjun hanya meminjam suku langit darah. Omong-omong, izinkan saya memberi tahu Anda bahwa mulai hari ini, peradaban ianya yang akan menjadi milik dunia neraka. Klan ke-11 adalah salah satu dari empat klan berikutnya, bersama dengan klan Shuro, klan raksasa, dan klan darah mayat hidup. Sebesar dunia bersayap dari suku langit darah, dan caranya yang mengesankan sangat luar biasa. Para dewa dari ras darah mayat hidup semua saling memandang dengan cemas, dan ada banyak diskusi, dan sulit untuk menerima masalah ini. Peradaban cerah telah menjadi klan ke-11, dan mau tidak mau akan bersaing untuk kepentingan dengan klan darah mayat hidup yang juga makhluk hidup. Namun, di depan dewa dan dewa yang ganas, siapa yang berani mengatakan sepatah katapun. Dewa perang darah benar-benar mengangkat suaranya berani bertanya kepada para dewa, apakah ini keputusan yang dibuat oleh kuil takdir. Dengan jasa besar, siang Tianjun adalah salah satu dewa terbesar di dunia. Dengan partisipasinya, kekuatan dunia neraka akan semakin kuat. Semuanya, mengapa kalian tidak sujud pada Tianjun? Suara dewi yang garang, di langit dan di bumi bergema di antaranya. Tidak peduli betapa sulitnya untuk menerimanya, para dewa darah mayat hidup hanya bisa memberi hormat. Temui para dewa, temui kaisar, para, dewa tahu betul bahwa selama empat matahari dalam satu hari, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi klan ke-11 di dunia neraka peradaban Yanyang. Kuil empat matahari lepas landas, dan Tianwei yang perkasa menyebar ke kedalaman galaksi musim semi kuning, dan kapal perang terbang keluar dari dunia sayap suku langit darah. Xiaohei mendengus dingin. Bukankah si yang Tianjun takut setelah kematiannya, peradaban Yanyang akan menjadi makanan 10 suku neraka? Tidak, selama pengadilan surgawi tidak dihancurkan, hari-hari peradaban Yanyang di dunia neraka hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Hanya dengan cara ini akan ada si yang Tianjun ke-2 dan si yang Tianjun ke-3 bayi anak king berkata. Zhang Ruochen tenggelam dalam aura menakutkan kekuatan surgawi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba bertanya, peradaban awal langit pada akhirnya tidak terpelihara. Pemabuk tua itu jelas tahu banyak hal dan berkata, kali ini, pengadilan surgawi memang menderita kerugian besar. Tetapi pengkhianatan si yang Tianjun dilihat oleh Tuhan di awal hari. Meskipun gagal mencegah garis pertahanan langit berbintang rusak pada akhirnya, itu merusak si yang Tianjun dengan parah Feng Kai, dan Kaisar. Ji Uyi dengan menghancurkan sendiri sumber para dewa. T melihat penampilan sombong si yang Tianjun yang tak terkalahkan di dunia sekarang, dan dia menutupi dunia neraka. Faktanya, dia terluka, yang terberat. Sebelum lukanya sembuh, orang-orang ini tidak akan pernah berani untuk muncul di medan perang langit berbintang. Jika tidak, Hao Tian dan surga Tian Ting pasti akan membunuh mereka dengan cara apapun. Bab 3174 Perintah Tianzun, pengadilan surgawi dan alam neraka tanpa batas berangkat bersama. Pada awal hari, langkah dewa adalah pukulan besar bagi kecepatan serangan pasukan alam neraka. Sayap, Kaisar IX kematian, dan orang-orang ini, aku takut mereka akan langsung mengenai garis pertahanan langit berbintang kedua di surga. Dapat dikatakan bahwa dewa awal langit memiliki kontribusi yang tak terhapuskan ke surga. Xiao Hei tidak sabar dan berkata, Pak Tua, nak, katakan saja, apakah peradaban awal langit telah dihancurkan. Peminum tua itu tidak marah, tetapi dia tidak memberitahunya. Namun, Zhang Ruo Chen merasakan beberapa makna, dan merasa sedikit lega di hatinya. Pemabuk tua telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan yang lama telah melakukan perbuatan besar ke surga, dan dapat dikatakan bahwa dia mati sebagai martir, dan seluruh surga berutang budi kepada orang lain. Jika saat ini, Raja Yu ingin melarikan diri dari medan perang dengan peradaban awal langit, bahkan jika surga di surga memiliki wawasan, mereka akan berpura-pura tidak tahu. Tren umum sudah berakhir, mengapa peradaban Tiancu harus dikubur bersamanya? Terlebih lagi, Grand Master dan Yu Qing Patriarch sama-sama beradab di masa-masa awal langit, bagaimana mungkin mereka tidak membantu Dewa Raja Yu? Zhang Ruo Chen berkata target berikutnya dari dunia neraka pastilah kota Raja Seratus Klan, Xing Huantian, dan Tebing Xing Tian. Saya pikir lebih baik memindahkan mereka lebih cepat daripada nanti. Set, kata pemabuk tua itu. Dengan gerakan diam, dia melihat ke bawah gunung dan tertawa keras hantu tua, saya tidak berharap Anda hidup dan sehat. Tampaknya di bawah kaisar besar Fengdu dari alam neraka, kekuatan Anda dapat di foto kedua. Soh Soh. Kekar Su Tian berjalan keluar dari ketiadaan tanpa suara, dengan rambut putih di kedua sisi pipinya, dan janggutnya menjuntai kedadanya seperti air terjun putih. Ia dapat melintasi masa lalu dan masa kini, dan satu pikiran dapat melintasi galaksi, belum lagi penghancuran diri Luo Yi Feng dari sumber ilahi, itu adalah sumber ilahi penghancuran diri Hao Tian, dan mudah untuk pergi hari ini. Pemabuk tua itu tertawa saya tidak takut bahwa kulit sapi akan pecah, Luo Yi Feng meskipun Anda tidak disegel, basis kultivasi Anda tidak jauh lebih lemah dari Anda. Dari sudut pandang saya, Anda benar-benar kuat di luar dan lemah di dalam, dan Anda telah menutupi luka Anda dengan spiritual Anda, kekuasaan. Apakah kamu minum dan minum? Hari ini adalah orang nomor satu di dunia kehampaan, siapa yang bisa menyakitiku? Su Tian menatap Zhang Ruo Chen, dan berkata dengan dingin pangkalan kultivasi telah meningkat pesat, ini apakah kamu akan pergi? Untuk melarikan diri, di mana istrimu? Pecandu alkohol tua berjalan ke sisi berlawanan dari Su Tian dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah dewa, jadi apa yang kamu lakukan di depan seorang junior? Jika kamu memiliki kemampuan untuk memilih Sumi, pergi dan berdamai denganmu. Hao Tian bertengkar. Tunggu dan lihat, cepat atau lambat hari ini, aku akan memenggal kepala yang mulia surgawi dan membuktikan leluhur Taoisme. Su Tian arogan dan arogan, dan rambutnya acak-acakan, penerbangan. Zhang Ruo Chen sedikit khawatir, Su Tian sangat ingin bergegas kembali ke dunia neraka, dia secara khusus memblokir mereka, dan berkata, melaporkan kepada para pendahulu, Ruo Chen telah mengalahkan Hai Sang Yu Ruo dan menyelesaikan tes. Sejak basis kultivasi telah membuat kemajuan besar, cepat kembali ke Kunlun. Dunia, lakukan apa yang kamu janjikan hari ini. Su Tian kemudian melihat pemabuk tua itu, matanya tiba-tiba banyak memadat, dan berkata, saya tidak tahu mengapa, lelaki tua itu telah gelisah baru-baru ini, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di alam semesta. Apakah Anda memiliki pertanyaan, induksi yang sama? Kekuatan spiritual dari lingkaran sempurna, yang bersama langit dan bumi, sering dapat merasakan beberapa hal antara langit dan bumi terlebih dahulu, dan dapat memperoleh wawasan tentang rahasia surga. Pemabuk tua itu tampak serius, dan berkata, kamu benar-benar merasakannya. Xiao Hei, berbisik bukankah semua peristiwa besar di alam semesta sudah terjadi? Apakah kamu masih perlu merasakan kedua senior tua itu? Kembalinya yang agung kaisar Feng Du, garis pertahanan langit berbintang runtuh, pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan langit meledakkan dirinya sendiri, yang merupakan masalah sepele. Kamu tahu sial, Su Tian menatap Xiao Hei dengan ekspresi buruk di wajahnya, memperoleh wawasan tentang asal-usulnya, dan tidak peduli padanya, dengan mengatakan hal-hal ini, di mata makhluk-makhluk pada tingkat kita, masih hanyalah hal-hal kecil. Hal besar yang sebenarnya adalah jatuhnya langit, kedatangan seorang bencana, runtuhnya langit dan bumi. Boom, itu bergetar hebat, seperti gempa bumi. Su Tian dan peminum tua merasakan sesuatu, dan ekspresi mereka berubah. Setelah sesaat, visi Zhang Ruo Chen berubah, dan dia menemukan bahwa semua orang telah datang ke langit di atas dunia sayap suku langit darah, berdiri di kehampaan kosmik yang gelap. Aturan langit dan bumi tampaknya telah berubah. Su Tian mengintip ke langit berbintang di mana klan raksasa berada, dengan telapak tangan layu, menekan ke depan, telapak tangan berkedip, ruang dan waktu seluruh alam semesta tampak menyusut, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang di depan Zhang Mata Ruo Chen. Visi berubah lagi, Zhang Ruo Chen dengan jelas melihat alam gunung Luosuyun melintasi bidang bintang yang tak berujung, seolah-olah sudah dekat. Artinya, orang melihat ke atas dan kaget. Legenda mengatakan bahwa Luosuyun Sanrilem adalah dunia berbentuk manusia yang berasal dari kematian lohu, salah satu dari tiga sumber sihir utama, setelah tubuhnya jatuh. Seluruh dunia penuh dengan lubang, energi iblis berjatuhan, dan bau darah meresapi bidang bintang di sekitarnya. Perubahan luar biasa telah terjadi di dunia Luosuyun San. Mata para leluhur telah ditutup selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, mereka benar-benar terbuka, satu seperti bulan darah, satu seperti matahari biru. Energi iblis bahkan lebih tebal, memancarkan darah dan cahaya biru, dan semua lampu listrik berkedip di dalamnya. Semua makhluk di bidang bintang tempat alam Luosuyun San berada, semua membungkuk dan menyembah, berpikir bahwa leluhur iblis telah dibangkitkan. Of! Melihat mata leluhur iblis, Xiaohei dan Bai King Er memuntahkan darah bersama. Pemabuk tua itu segera melepaskan medan spiritualnya dan berkata, cepat dan atur napasmu. Guru Yuyao tergerak dan bertanya, mungkinkah leluhur iblis akan bangun sebelum dia mati? Iblis sudah mati, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Ini adalah aturan jalan iblis antara langit dan bumi, yang tiba-tiba meningkat dan menghidupkan kembali nafas beberapa cara iblis kuno dan kuno yang sunyi. Benar saja, sesuatu yang besar akan terjadi. Mata sutian jarang menunjukkan tatapan serius. Pemabuk tua melahirkan perasaan dan melihat ke arah langit berbintang utara. Pangur ilm, kuil kuno iblis. Aula utama kuil iblis kuno didedikasikan untuk patung iblis besar, dengan tubuh agung dan delapan kepala, pria, wanita, buda, ular, domba, kepala segel dharma, kepala tengkorak, dan kepala bermata sepuluh. Di luar aula utama, 72 pilar batu seperti puncak gunung didirikan, dan 72 pilar diukir dengan rilif dewa iblis. Pada hari ini, raungan yang menghancurkan bumi bergema di kuil kuno dewa iblis, seperti suara pembantaian, kebencian, dan auman pertempuran, yang dapat didengar oleh semua makhluk di dunia pangu. Seorang dewa pergi untuk menyelidiki, tetapi dihalangi oleh energi iblis yang perkasa. Seluruh dataran di mana kuil kuno iblis berada telah berubah menjadi lautan energi iblis jutaan mil, dan kilat menyambar tanpa henti. Beberapa dewa mendengar bahwa dewa setan besar bangun, mengeluarkan suara magis, dan ingin mendapatkan kembali kendali atas kehidupan dan kematian alam semesta. Seorang dewa melihat gaimo, salah satu dari empat pilar tertinggi, dengan penampilan dan postur yang persis sama seperti dalam legenda, berjalan di dataran dengan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya. Semua ini, saya tidak tahu apakah itu ilusi, atau benar-benar terjadi. Perubahan yang terjadi di dunia pangu menyebar ke langit, dan semua dunia terkejut. Pada hari itu, 72 lonceng berbunyi di istana surgawi. Semua beku di dunia sekuler dapat melihat, satu demi satu cahaya ilahi, terbang menuju istana surgawi dalam aliran yang tak berujung. Seluruh surga diselimuti kepanikan. Kunlun rilem, gurun tanpa batas di alam liar dan rahasia. Pasir kuning tidak ada habisnya, kabut hitam tertinggal di udara, dan energi iblisnya tebal. Gurun ini terbentuk dalam pertempuran para dewa seratus ribu tahun yang lalu, dan mengubur kuil Jiuli, salah satu dari tiga bekas kuil alam Kunlun. Banyak dewa, berubah menjadi debu. Mulingki telah berada di kuil Jiuli selama beberapa dekade dan belum keluar. Cisingtian khawatir dia akan mengalami kecelakaan, jadi dia tidak ingin menunggu, dan hendak memasuki reruntuhan kuil bawah tanah. Tetapi pada saat ini, energi iblis yang mengerikan datang dari wilayah timur, dan udara dipadatkan oleh awan hitam, menutupi langit dan bumi. Ini adalah, Cisingtian terbang keluar dari langit dan bergegas ke wilayah timur ras manusia. Unggungan Tianmo di wilayah timur pada awalnya adalah tempat terpencil, dengan hanya prefektur lemah yang tersebar di sekitarnya. Hanya setelah pemulihan alam Kunlun dan kemunculan Wangshan yang secara bertahap menjadi tanah suci budidaya di wilayah timur, dan itu adalah lingkup pengaruh keluarga Sang di Mingsong. Di pegunungan tinggi tidak jauh dari Wangshan, sejumlah besar energi iblis naik, dan itu hitam dan gelap, seolah-olah ada iblis ganas yang tak tertandingi yang akan lahir. Energi iblis berguling ke langit, mengikis bumi menjadi hitam. Ketika Cisingtian tiba, Yang Mulia Jie sudah berdiri di sana. Apa yang terjadi? Tanya Cisingtian. Lihat sendiri. Wajah Yang Mulia Jie terasa berat, dan dia bahkan merasa sedikit gelisah. Di daerah dengan energi iblis terpadat, gunung hitam megah seperti kerucut tumbuh dari tanah. Di gunung ada kuil bobrok dan altar kuno, semua jejak waktu. Ada celah di bumi di sekitarnya, menghubungkan ribuan mil jauhnya, membentuk ngarai besar. Ini adalah gunung Tianmo yang legendaris. Cisingtian sangat gembira. Siapa yang mengira bahwa gunung Tianmo, Dojo Tianmozong yang dulu megah, berada di bawah tanah wilayah timur yang biasa-biasa saja ini. Itu bukan hanya gunung, tetapi juga senjata berat untuk pengorbanan iblis. Cisingtian telah mencari dengan keras selama bertahun-tahun, berpikir bahwa itu dihancurkan di zaman kuno, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia lahir hari ini. Zhang Ruochen mendorong mata kebenaran secara ekstrim, dan samar-samar melihat bahwa ada 72 pilar berdiri di langit berbintang di utara, dikelilingi oleh nebula yang aneh. Itu bisa dilihat dari jarak yang begitu jauh, dan bisa dilihat betapa besar dan mengejutkannya 72 pilar itu. Tiba-tiba, sebuah suara ilahi bergema di seluruh dunia neraka atas nama Tianzun, saya memerintahkan para dewa dari alam tak terbatas di alam neraka untuk mengumpulkan lautan tak terbatas dan melawan tembok besar beais, yang tidak mencapainya dalam sehari akan dipotong dengan tangan Tianzun. Pada saat yang sama, suara menyebar ke seluruh galaksi musim semi kuning. Kultivasi Kaisar Fengdu begitu tinggi sehingga bahkan para dewa pun tidak dapat membayangkannya. Semua makhluk di dunia neraka mendengar suara ini dan membungkus serempak. Semua dewa dari alam tak terukur semuanya terganggu. Beberapa berjalan keluar dari kuil, beberapa terbangun dari tanah, dan beberapa hidup dalam pengasingan di dunia fana. Mereka berangkat dan bergegas ke lautan ketakpastian. Pasti ada peristiwa besar yang terjadi di tembok besar beise, dan para dewa alam tak terukur dapat merasakan sesuatu. Misalnya, hari ini Zun secara pribadi mengirim perintah untuk memanggil semua dewa alam tak terukur untuk bertarung. Orang bisa membayangkan keseriusan situasi. Su Tian berkata sepertinya Fengdu dan Hao Tian mencapai gencatan senjata di Wuding Senhai. Apakah kamu akan pergi? Pemabuk tua itu menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak ingin pergi. Kalau begitu jangan pergi. Tapi, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu tidak pergi. Pecandu alkohol tua itu tahu apa yang terjadi, dan dia tahu apa artinya surga dan neraka dapat menghentikan perang segera saat ini. Jika kamu tidak pergi, akibatnya akan sangat serius. Pada saat yang sama, makhluk di surga dan dunia juga mendengar panggilan suara ilahi Hao Tian. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, suara Tianzun, yang tidak berbeda dengan suara langit dan bumi yang sebenarnya, mewakili kehendak tertinggi. Semua orang tahu bahwa di alam semesta, pasti ada krisis yang menghancurkan bumi, yang dapat memaksa surga dan neraka, yang tidak sesuai dengan air dan api, untuk sementara berhenti berkelahi, dan kedua penguasa surgawi berbicara bersama. Keruntuhan hidup dan mati Tianan. Setelah Qing Tian berjalan keluar dari kuil kematian, tidak mungkin dia bisa keluar dari gerbang, jadi Avatar Kaisar Fengdu datang untuk mengundangnya secara langsung. Apa yang terjadi di tembok besar kita zawa terkait dengan kepentingan seluruh dunia neraka, dan bahkan kelangsungan hidupnya. Belum lagi mundur untuk berlatih, bahkan jika seluruh Tianan akan dihancurkan, itu tidak penting. Para pembudidaya di Tianan semua berlutut di luar, tampak tak berujung. Setelah menjelaskan beberapa hal, Qing Tian, orang dewasa kedua dan ketiga menerobos udara dan menginjakan kaki di jalan dewa kuno ke Uding di Fain Sea. Akhirnya, kita masih harus keluar dari Raja S lebih cepat dari jadwal. Kaisar S berdiri di puncak gunung salju, menatap dunia, dan menghela nafas. Armor ilahi seputih salju yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun, melekat pada tubuh, dan segera, tubuhnya penuh vitalitas, dan dia membuka sepasang sayap emas yang menutupi langit dan menghancurkan ruang dan terbang jauh. Alam leluhur klan Yasha, Mohai Kuno, boom, jejak, telapak tangan jatuh ke laut, mengandung kekuatan api, dan laut jatuh dengan keras. Sutian mengabaikan formasi perlindungan dunia leluhur, melewati formasi, turun dari langit, dan mengangkat suaranya kalian berdua berpura-pura mati, dan jangan muncul lagi. Hari ini adalah hari klan Yasha memusnahkan klan. Dalam terang kelompok, dua sosok tua dapat terlihat berdiri di dalam, dan aturan di sekitar mereka keras, mempengaruhi perubahan di langit. Perintah yang mulia, kita sudah tahu, kita akan pergi. Ini benar-benar merepotkan, semua orang pintar, dan mereka harus datang dan mengundang mereka secara pribadi sebelum mereka mau pergi. Di bawah perhitungan delapan kekuatan spiritual, siapa yang bisa bersembunyi? Sutian mengeluh dan berjalan pergi dengan tangan di belakang, punggungnya, menghilang di alam leluhur klan Yasha. Alam Kunlun, yang mulia Jie sangat gembira, tetapi wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Dia berpegangan pada tangan nenek Tianhu dan berkata dengan sangat enggan, ekspedisi utara ini pasti akan bertahun-tahun, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kembalilah, jangan sedih, itu semua takdir. Takdir sulit untuk dipatahkan. Yang mulia Jie melambaikan lengan bajunya, meneteskan air mata, dan terbang keluar dari alam Kunlun tanpa melihat ke belakang. Secara alami, dia tidak akan pergi ke laut ilahi yang tidak dapat ditentukan, tetapi berencana untuk pergi ke wilayah bintang segitiga besar gelap untuk bersembunyi sebentar, dan kemudian keluar setelah para dewan raka pengadilan surgawi yang tak terukur telah pergi. Jizun, tidak lama setelah dia terbang keluar dari alam Kunlun, suara Hautian, seperti Dalu Hongsong, terdengar di atas kepalanya. Ekspresi yang mulia Jie tidak berubah, dia melihat avatar Hautian dan berkata, jangan berani dihormati, orang tua ini hanyalah dewasemu, tidak terukur. Hautian berkata, ayo pergi, Taisang dan Raja Naga, telah mencapai dewa tak bertuhan hai, perubahan yang mengejutkan ini ada hubungannya dengan itu, tidak ada yang bisa menghindarinya, jangan khawatir, akan ada orang yang aman mengawasi surga secara diam-diam dan telah menangani perubahan mendadak lainnya. Hei, itu benar-benar hanya dewa palsu, kalian terlalu tidak baik. Yang mulia Jie menghela nafas tanpa daya, dan menuju laut ketidakpastian. Perintah Tuhan tidak boleh dilanggar. Pada hari ini, kata-kata tembok besar Zee Utara berulang kali disebutkan, dan desas-desus menyebar, dengan pendapat dan desas-desus yang berbeda, seluruh alam semesta menjadi panik, dan semua orang dalam bahaya. Para dewa dari semua lapisan masyarakat dan kelompok etnis maju dan memanggil para biksu di alam suci untuk menstabilkan situasi. Para beku di alam suci muncul satu demi satu, dan mereka telah menetap di manusia. Sehari kemudian, berita datang dari Wuding Divine Sea, kekuatan Divine yang perkasa menghilang, dan alam surga dan neraka yang tak terukur menembus dinding ruang dan waktu dan pergi ke utara. Dunia masih dunia yang sama seperti dulu, tetapi Zhang Ruochen merasakan kekosongan, dan kemudian, seluruh orang tiba-tiba menjadi santai, seolah-olah awan gelap di atas kepalanya menghilang, dan pisau daging yang tergantung di atas lehernya terlepas diambil. Dia mengerti bahwa ini karena dia telah memasuki visi para dewa yang tak terukur itu terlalu dini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para dewa yang tak terukur. Secara alami, dia berada di bawah tekanan besar setiap saat, dan ada banyak pasang mata, menatapnya kapan saja, di mana saja. Setiap saat, satu pukulan akan membunuhnya. Tapi sekarang, dalam ekspedisi utara yang tak ada habisnya, banyak hal tidak perlu lagi diikat seperti sebelumnya. Situasi di alam semesta akan mengalami perubahan besar selanjutnya. Zhang Ruochen bernegosiasi dengan dewa perang berdarah untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan suku langit darah dan bergegas ke kota Raja Seratus Klan. Dia tidak mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke Gunung Takdir untuk menyelamatkan Kaisar Ming, karena dengan kultifasinya saat ini, tidak mungkin melakukannya. Saat itu, ketika tidak ada yang mulia dewa yang bertanggung jawab, Raja Naga pergi ke Gunung Takdir untuk menyelamatkan Grand Master, tetapi dia terluka parah. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya sarana hidup dan mati yang diatur oleh para dewa dan dewa Gunung Takdir dari zaman dahulu hingga saat ini. Di Gunung Takdir, ada banyak orang yang ingin membunuh orang lain, dan mereka tidak dapat menceburkan diri ke dalam jerat. Selama 19 tahun terakhir, suasana di bidang bintang tempat kota Raja Seratus Klan berada selalu sangat tegang, dan pasukan-pasukan utama di dunia neraka belum ditarik. Di bidang bintang, setiap klan kecil memigrasi dunia leluhur ke dalam susunan sangkar berbintang. Formasi ilahi ini, yang berpusat di kota Raja Seratus Klan, mencakup bidang bintang dengan diameter puluhan miliar mil. Para dewa yang tak terhitung jumlahnya adalah simpul dari formasi. Melihat sekeliling, bidang bintang ini sangat spektakuler. Ada ratusan dunia besar, dan ekologi dunia berbeda. Orang-orang berbakat seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai. Setelah ekspedisi utara tanpa batas, suasana tegang tidak hilang, tetapi para dewa di kota kerajaan Seratus Klan bahkan lebih khawatir. Sebelumnya, tentara dunia neraka tidak bertindak gegabu, karena Singhai Angler dan Jiutian terlalu kuat, dan tidak ada yang yakin untuk menjaga mereka. Mereka juga tidak dapat menanggung kehancuran dan balas dendam setelah kemarahan mereka. Setelah mereka pergi, dalam hal kekuatan alam ilahi, kesenjangan antara kota Raja Seratus Klan dan alam neraka terlalu besar, bagaimana mungkin Anda tidak khawatir. Temui Ruochen Jizun, temui Yuyao Godmaster. Kedatangan Zhang Ruochen dan Yuyao tidak diragukan lagi adalah dua bantuan yang kuat, dan para dewa dari kota Raja Seratus Klan bergegas menyambut mereka. Terutama Zhang Ruochen, untuk memahami bahaya kota Raja Seratus Suku, dia menerobos ke dunia neraka sendirian dan bergegas ke gunung takdir darah dan hujan di sepanjang jalan telah menyebar ke Seratus Suku selama sembilan belas tahun, dan bahkan para wanita dan anak-anak fana tahu kebenarannya yang malang, nama langit. Setelah sembilan belas tahun menjadi tahanan rumah, sekarang kembali, siapa yang tidak sopan? Selain itu, Zhang Ruochen sudah memiliki kekuatan kultifasi yang membuat mereka takut. Yu Ling Shen seperti wanita cantik dalam gambar, temperamennya tidak dapat diprediksi, dan dia selalu jahat dan murni. Ketika dia bertemu dengannya, dia bertanya, Wu Yue tidak ikut denganmu? Tentu saja tidak. Zhang Ruochen dikatakan, Yu Ling Shen zan yang kian tersenyum dan berkata itu bagus, sekarang semua dewa dari alam yang tak terukur bergegas ke tembok besar beais, Wu Yue hampir tak terkalahkan di dunia. Jika dia ingin menghancurkan kota kerajaan Seratus Klan, siapa yang bisa menghentikannya? Yu Ling Shen khawatir merayu Jiezun dan dibersihkan oleh nyonya Jiezun. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Wu Yue, dia hanya satu orang. Semua dewa di kota kerajaan Seratus Kita Klan berkumpul bersama, dan barisan dewa mengunci langit, jadi mengapa kita harus takut padanya? Lelucon. Ada keributan di sekitar. Mereka senang melihat dewa Roh Giok menjadi wanita Zhang Ruochen, yang akan sangat bermanfaat bagi masa depan kota Raja Seratus Klan, tetapi mereka tidak berani mengatakan ini secara langsung. Bagaimanapun, basis kultivasi dewa Roh Giok hanya berjarak satu langkah dari puncak alam void besar. Sesampainya di Guan Yun Arai Pagoda, seorang lelaki tua berpakaian preman sedang menunggu di pintu bersama Amur. Para dewa kagum, tidak ada lagi lelucon. Yu Ling Shen memperkenalkan inilah yang pernah saya katakan kepada Anda, pembangkit tenaga listrik nomor satu di kota Raja Seratus Klan, Tuan Dewa Limo. Zhang Ruochen memandang lelaki tua itu dengan pakaian biasa dan bisa merasakan fluktuasi kekuatan mental yang kuat, jadi, mengepalkan tinjunya dan berkata Tuan, Paman Serigala. Pria tua dengan pakaian biasa bernama Dewa Guru Limo memandang Baikinger, dan membungkukkan tangannya saya telah melihat Paman. Warna tak terduga melintas di mata Baikinger, tapi-tapi hanya mengangguk sedikit. Di tebing singtian, dia telah melihat Guru Limo, murid kakak laki-laki, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah duduk di kota Kerajaan Seratus Klan. Pada titik ini, para Dewa di kota Raja Seratus Klan akhirnya mengerti bahwa Tuan Misterius Limo sebenarnya adalah murid dari Tuan Tebing dari Tebing Singtian, jadi tidak mungkin Dewa spiritual yang begitu kuat tiba-tiba muncul di dunia. 19 tahun yang lalu, dalam pertempuran di kota Raja Seratus Klan, Tuan Dewa Limo ditekan oleh yang tak terbatas, dan pemabuk tua itulah yang menyelamatkannya. Datang ke Menara Arai Guan Yun, para Dewa mulai mendiskusikan perubahan berikutnya di alam semesta. Semua orang sangat khawatir. Mereka merasa bahwa setelah gencatan senjata antara surga dan neraka, kota Raja dari Seratus Ras pasti akan menjadi target utama dari dunia neraka. Selain itu, Sing Huantian sama sekali tidak terhindar. Zhang Ruochen berkata kekhawatiran semua orang dapat dimengerti. Namun, jika semua Dewa di alam tak terukur pergi, maka formasi sangkar berbintang tidak akan bisa dipecahkan. Selama kami dapat menjamin bahwa tidak akan ada pengkhianat seperti siang Tianjun di pedalaman, kota Raja Seratus Klan akan dapat berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Tidak perlu khawatir tentang Sing Huantian, pertahanan kian Sing Huantian bahkan lebih tinggi dari sangkar berbintang. Selain itu, perang antara neraka dan surga tidak akan sudah berakhir. Garis pertahanan langit berbintang baru saja rusak. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya di pengadilan surga yang mati. Perseteruan berdarah macam apa ini? Bagaimana para pembudidaya di pengadilan surga bisa memberi naik? Bagaimana antarmuka neraka bisa menghentikan kepentingan besar peradaban kuno besar yang baru saja dikalahkan? Saya pikir Star Battlefield akan tetap menjadi pusat badai perang untuk waktu yang lama. Master Limoh berkata namun, menjaga Stericage Array tetap terbuka sepanjang waktu akan menghabiskan banyak sekali di Feinstone. Kita tidak bisa tinggal di formasi selamanya, kan? Kata Jade Spirit. Dewa tingkat tinggi dengan cangkang kura-kura berbisik setelah peradaban Yan yang berlindung di dunia neraka, itu langsung menyegel klan ke-11. Kekuatan Singhuantian dan kota raja dari seratus klan jauh lebih unggul daripada Yan yang. Tidak terlalu banyak untuk disebut sebagai klan ke-12. Mata Zhang Ruochen beralih ke Yu Lingshen. Dunia alam dewa Roh Giok terbuka, menarik dewa atas ke dalamnya, dan pada saat berikutnya, teriakan menyedihkan terdengar dewa ini hanya membicarakannya, sama sekali tidak ada hati untuk berlindung di dunia neraka. Dewa atas tubuh dewa tercabik-cabik, dan sebagian darah dewa terciprat ke aola di menara. Itu telah disembelih sepenuhnya. Setelah hening sejenak, Patriark Suan berkata dengan sungguh-sungguh bagus sekali. Saya berani mengatakan kata-kata seperti itu, dan berani mengatakan bahwa saya tidak punya hati untuk menyerah. Amur berkata jika Anda ingin selamat dari bencana ini, Anda harus tidak memiliki perbedaan pendapat. Manusia ada, di masa yang luar biasa, praktikan metode yang luar biasa. Zhang Ruochen berdiri, menenangkan hati para dewa, dan berkata, biarkan aku memecahkan masalah para dewa. Percayalah, seratus suku tidak akan terpenjara dalam barisan dewa selamanya. Di masa depan, langit akan tinggi dan laut akan luas. Patriark, pasukan apa yang berasal dari pasukan alam neraka yang masih berada di Starfield Kota Raja 100 Klan. Mata Patriark Suan penuh dengan kekhawatiran, dan berkata, kuil gelap, klan mati, dan klan hantu memiliki dewa paling banyak, dan ada lusinan kekuatan lain yang ingin berbagi manfaat, seperti kuil kinglu, kuil panjang umur, laut tulang tersembunyi, dan kuil takdir. Itu juga ada di antara mereka. Singkatnya, sejumlah besar dewa berkumpul, dan ada banyak pasukan suci, terus-menerus menjarah planet kehidupan dan biji planet milik 100 klan kami di bidang bintang, memperbudak klan dari 100 klan, dan dengan ceroboh merampok sumber daya budidaya. Nenek moyang dari 100 klan, meskipun dia pindah ke Sterry Cage, dia mempertahankan fondasinya. Tetapi di bidang bintang ini, ada planet kehidupan dan planet biji yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat bermigrasi satu per satu. Laporkan, seorang jenderal ilahi dengan cepat berjalan ke kuil dan melaporkan pasukan neraka telah mundur. Patriark Suan tersenyum, bangkit, dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa mereka mundur? Belum, saya tahu situasi spesifiknya, tetapi meskipun pasukan dunia neraka mundur, itu tidak meninggalkan medan bintang ini, tetapi telah mundur ke alam leluhur janggut, leluhur hati besar, dan leluhur batu dingin. Kata jenderal dewa. Ketiga alam ini adalah alam leluhur dari tiga klan kecil di bekas kota Raja 100 klan. Namun, para dewa dari ketiga klan ini dibunuh oleh klan Yasha, klan Serigala Iblis, dan klan Hantu Api karena mereka telah berlindung di kuil gelap dan kekuatan lain sebelumnya, dan kekuatan di kota juga dicabut. Zhang Ruochen berkata sepertinya ada banyak orang yang cerdik di tentara dunia neraka. Mengetahui bahwa saya di sini, pasukan mereka tidak akan berguna. Jika mereka tidak mengecilkan pasukan, begitu saya bergerak, pasukan suci mereka sersan akan menderita banyak korban, dan para dewa akan satu per satu dibunuh oleh ku. Di antara mereka, pasti ada orang yang mengetahui kekuatanmu dengan sangat baik, kata Baikinger. Zhang Ruochen mengangguk. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan di kota kerajaan 100 klan, Zhang Ruochen jauh dari tak terkalahkan, dan limo, jade spirit, dan amur semuanya berada di atasnya. Namun, jika dia benar-benar ingin melawan tentara neraka sendirian, Zhang Ruochen benar-benar yakin bahwa setelah menimbulkan kerusakan berat pada lawan, dia melarikan diri dan pergi. Tetapi ketika Tuan Limo, Dewa Roh Giok, amur dan yang lainnya pergi, kebanyakan dari mereka pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Ini adalah kekuatan pencegah Zhang Ruochen. Mengubah pola alam ilahi. Karena mereka memilih untuk mundur, kota raja 100 klan tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Anda dapat merebut planet kehidupan dan planet biji itu untuk meminimalkan kerugian, kata Zhang Ruochen. Patriark Suan berkata Jiezun ingin pergi. Saya harus pergi ke Sterry Sky Battlefield. Namun, ini adalah rahasia, dan para dewa di dunia neraka tidak boleh tahu bahwa saya telah meninggalkan kota raja 100 klan, dan saya harus selalu mengejutkan mereka, kata Zhang Ruochen. Setelah diskusi para dewa, Dewa Giok pergi ke Zhang Ruochen sendirian, dengan aroma harum di tubuhnya dan kelincahan seperti gadis, mengisyaratkan Jiezun, hitung waktu, bencana Yuanhui keluarga budak akan datang. Zhang Ruochen tahu apa yang dia tunjuk, berkata Singhuan Tian memang memiliki obat ajaib, yang ditinggalkan oleh Singhuan Tianzun saat itu. Tapi ada cara pelarangan yang ditinggalkan oleh Tianzun. Jika Jiutian Senior ada di sana, dia juga bisa bertanya dia untuk mendapatkan obatnya. Sekarang, sejujurnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil obat ajaib itu. Yu Lingshen sedikit mengernyit, dan ada ekspresi khawatir di matanya. Yuan akan dirampok, dan tidak ada dewa yang tidak takut. Zhang Ruochen berkata ini bukan alasan untuk membuang uang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke Singhuan Tian bersamaku. Dengan kekuatan kita berdua, mungkin kamu bisa mencobanya. Jika kamu selamat dari bencana Yuan Hui, Anda akan dapat meminjam kekuatan langit dan bumi. Melangkah ke puncak alam Void juga bermanfaat bagi saya. Bibir merah Yu Lingshen sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum seperti hujan dan langit tentu saja aku memilih untuk percaya padamu. Santu He seperti ini adalah jaring antara langit dan bumi, menghubungkan setiap ruang di alam semesta, apakah itu dunia besar, alam rahasia, atau bahkan setiap planet, ada anak sungai santu. Tapi sungai santu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya, tidak hanya ruang yang kacau, tetapi waktu di beberapa daerah juga tidak dapat diprediksi. Anak-anak sungai di planet-planet itu sangat rapuh, dan orang-orang kudus memasuki ruang kota dan runtuh. Di semua pintu masuk ruang utama, bahkan ada formasi pembunuhan dan jebakan yang diatur oleh para dewa. Karena alasan inilah alam neraka tidak memilih untuk menyerang alam pengadilan surgawi dalam skala besar dari anak-anak sungai santu. Sungainya lebar dan airnya keruh. Airnya penuh dengan mayat mengambang, mengeluarkan bau busuk. Wow, gelombang kekuatan suci muncul di sungai yang kacau. Segera, formasi tersembunyi menghilang, dan sebuah kapal hitam dari material yang tidak diketahui datang entah dari mana dan berlabuh di tanah busuk di sungai santu. Sepintas, bumi cerah, tulang setengah tertutup dan jiwa-jiwa mati mengambang di udara dapat dilihat di mana-mana. Benar-benar tanah mati. Seorang biksu berjubah hitam turun dari kapal, menyelipkan kapal ke lengan bajunya, dan memasuki bumi yang busuk. Dalam kegelapan, kerangka dan gagak yang tak terhitung jumlahnya terganggu dan terbang ke dalam kegelapan. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berjalan, dan pembudidaya berjubah hitam datang ke dasar gunung berbatu yang mengjulang tinggi. Gunung itu curam dan itu adalah sarang ribuan hantu. Masuki gunung, ikuti lorong, dan langsung ke tanah. Tidak lama kemudian, saya sampai di gerbang kuil bawah tanah. Di atas gerbang itu, ada kata kuno kuantitas. Seolah-olah untuk memverifikasi identitasnya, pembudidaya berjubah hitam menerbangkan kata kuantitas di tubuhnya, dan kemudian gerbang kuil terbuka dan masuk. Di tengah aolah, ada meja bundar perunggu 10 kali lebih besar dari meja gerindra, dan 15 sosok duduk di kursi perunggu di sekitar meja bundar. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topeng perunggu di wajah mereka. Topeng, dalam bentuk teks. Kuan ke-16 yang akhirnya tiba, topeng perunggu di wajahnya adalah karakter yatim piatu. Lianggu, kamu akan menjadi yang terakhir tiba. Sepertinya kamu jauh dari sini. Kamu seharusnya datang dari alam semesta timur surga, yang terjauh dari sungai santu, kan? Pria berjubah hitam berkata dengan suara serak. Lianggu berkata, Jangan mencoba untuk menguji identitas saya. Tidak ada gunanya. Untuk menutupi identitas asli Anda, trik apa yang tidak dapat Anda gunakan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak sengaja datang terlambat? Bahkan ketika mereka berkumpul, mereka semua cocok dengan kata-kata di topeng di wajah mereka. Ini untuk mencegah hantu internal menyelinap masuk ke tingkat terbesar, dan memusnahkan organisasi. Ku Iliang menjelaskan ketika dia pergi bahwa ekspedisi utara tanpa batas adalah kesempatan yang sangat baik. Tanpa penindasan surga, beberapa dewa besar di bawah ini dapat mengejutkan hati orang. Itu dapat dibuka. Mesin pengukurlah yang berbicara. Dia adalah salah satu dari empat raja besar, Kui Wei Huang, dia adalah seorang wanita. Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia pasti seorang wanita, dan sangat mungkin dia dengan sengaja berubah menjadi wanita untuk membingungkan publik. Di sisi selatan aulah utama, empat meja dan kursi besar seperti gunung digantung di atas awan. Itulah posisi empat kaisar. Liang Gu berkata Liang Ji, kamu selalu banyak akal, menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk memprovokasi kebencian antara surga dan neraka, membiarkan situasi menjadi tidak terkendali, dan perang skala penuh pecah. Sebenarnya, dengan garis pertahanan langit berbintang dipatahkan, kebencian pengadilan surgawi telah diprovokasi. Hanya saja alasan mereka masih menempati posisi teratas, dan mereka masih membutuhkan beberapa tembakan. Kata mesin itu. Liang Gu berkata bagaimana saya bisa menyalakan beberapa api ini tanpa meninggalkan bekas, sehingga api tidak akan membakar kita. Liang Ji berkata jika kamu tidak ingin meninggalkan jejak, gunakan pisau untuk membunuh. Maksudmu pembunuhan. Liang Ji berkata pembunuhan adalah cara termudah untuk menyalakan api. Siapa yang harus dibunuh? Kata Liang Gu. Liang Kong berkata bagaimana dengan Sang Ruo Chen. Putra ini telah mengalahkan Su Liao dan Hai Sang Yuruo berturut-turut, dan sudah memiliki kekuatan Taik Surilem. Sudah berapa tahun. Selain itu, setelah dia dihapuskan oleh King Tian, metode kultivasinya adalah sangat bagus. Ini aneh, tampaknya lebih baik daripada 33 surga oleh Raja Besar Fufuming, itu jelas merupakan momok. Liang Ji dengan tegas menolak, mengatakan tidak, sekarang bukan waktunya untuk pindahkan Sang Ruo Chen. Liang Kong tersenyum saya mendengar Sang Ruo Chen memiliki sikap yang sangat baik terhadap wanita, apakah pembawa pesan dari mesin pengukur salah satu dari banyak wanitanya. Jangan tinggalkan publik karena alasan pribadi. Ada lusinan utusan pengukur. Yang hadir, semuanya melihat mesin vektor, melihat mesin, dan juga memiliki tebakan dan pemikiran. Ya, kursi ini dan Sang Ruo Chen benar-benar terkait, bisakah kamu menebaknya. Suara mesin pengukur tiba-tiba menjadi dingin, menamparkan kotak meja perunggu, dan berkata dengan dingin hal bodoh, kamu pikir utusan ini akan sangat mudah untuk menunjukkan jejak di depanmu. Kamu membunuh Sang Ruo Chen demi harta karun di tubuh Sang Ruo Chen itu, kan? Karena, kecil dan besar, kebodohan berada di luar jangkauanmu. Liang Kong buru-buru mengaku bersalah. Meskipun mereka tidak tahu identitas empat kaisar besar, mereka secara kasar dapat menebak bahwa basis kultivasi mereka pastilah penguasa alam semesta. Liang Gu berkata dengan suara tenang, mesin pengukur itu benar, dan Sang Ruo Chen tidak dapat disentuh saat ini. Nilainya bagi kita jauh dari tercermin. Apakah mungkin untuk menarik Sang Ruo Chen ke dalam organisasi kuantitatif? Cara? Liang Gu berkata tidak ada kemungkinan seperti itu, Anda sebaiknya melepaskan ide ini. Lian Ji, menurut Anda siapa yang harus dibunuh? Untuk memprovokasi kebencian surga, Suanyuan Lian harus dibunuh. Untuk memprovokasi dunia neraka kebencian padanya, dia harus membunuh darahnya. Saya mengusulkan untuk menambahkan Ciao lagi, wanita ini memiliki transmisi Sang Ruo Chen, dan 33 surga telah dipraktikkan ke surga ke-12. Dikatakan bahwa dia baru-baru ini membobol tingkat dewa yang agung. Itu bukan ancaman kecil. Lian Ji melanjutkan, jika kamu tidak membunuh Sang Ruo Chen, kamu harus memotong sayap di sekelilingnya terlebih dahulu. Kamu tidak bisa membiarkan dia duduk terlalu besar di masa depan ke titik di mana itu tidak dapat ditangani. Liang Gu berkata saya tidak punya pendapat untuk membunuh Sue Jue. Dia adalah pembicara masa depan yang dilatih oleh tiga klan yang lebih rendah, dan karena sebagian besar dari tiga klan yang lebih rendah adalah makhluk hidup, dalam perang melawan istana surgawi, selalu ada banyak dari mereka sendiri. Berpikir, inilah saatnya untuk membangkitkan pembantaian tiga klan berikutnya. Liang Kong mencibir untuk membunuh Sue Jue, Anda harus membantai keluarga Sue Jue, membunuh Hades, dan membunuh Ratu Darah. Mungkin, Anda bisa mengambil ini kesempatan untuk menggunakan segenggam kebencian Sang Ruo Chen. Lian Ji berkata jika Anda ingin menggunakan Sang Ruo Chen, lebih efektif untuk menangkap darah daripada membunuh darah. Liang Gu berkata saya rasa tidak mungkin untuk membunuh Suanyuan Lian. Ada apa? Liang Ji bertanya. Liang Gu berkata membunuh Putra Tianzun sama dengan menyatakan perang di pengadilan surgawi. Tidak ada yang salah dengan itu. Apa yang salah? Di dunia sekarang ini, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuh Suanyuan Lian. Edisi terbaru dari Dewa Agung disusun dengan suara lembut. Kekuatan komprehensif Suanyuan Lian menempati urutan keempat. Orang kuat seperti itu tidak dapat diukur. Siapa yang bisa membunuhnya? Ada 25 daftar di teologi besar, di mana daftar kekuatan komprehensif adalah paling berpengaruh, dengan total daftar 30. Nama tersebut mewakili peringkat biksu paling kuat di bawah alam tanpa batas. Dengan situasi alam semesta saat ini, peringkat keempat dalam daftar kekuatan komprehensif berarti dia adalah pemain terkuat keempat di dunia. Ditambah dengan statusnya sebagai putra yang mulia, pasti ada banyak trik di tubuhnya, dan mungkin ada variable. Dengan kekuatan Dewa Pedang yang terkenal, ia menempati urutan pertama dalam daftar kendo, tetapi hanya ke-17 dalam daftar kekuatan yang komprehensif. Feng Yunba menempati urutan kedua dalam daftar kendo, dan daftar kekuatan komprehensif ada di bagian bawah. Karena perjalanan ke wilayah bintang segitiga gelap, ia kehilangan senjata ilahi bernama Junjian dan arti mendalam ilmu pedang. Dalam edisi terbaru Teori Dewa Besar, nama pendekar pedang terkenal telah menghilang dari daftar kekuatan komprehensif. Lianggu berkata kamu dapat memilih Xuanyuan Xing, putri Tianzun. Yang terbaik adalah membunuhnya dengan cara yang menghina. Utusan Liang yang hadir menunjukkan pemahaman mereka. Untuk membangkitkan balas dendam pengadilan surgawi, caranya harus cukup ekstrim. Lianggu berkata adapun Chiao, jika kamu ingin membunuhnya, jangan meremehkan kekuatan macan putih yang terkubur emas. Kamu harus sangat mudah. Membunuh seseorang saja tidak cukup, kan? Jika kamu dapat mematahkan garis pertahanan langit berbintang kedua dari surga, itu akan menjadi keputusan akhir yang sebenarnya. Kamu tidak perlu membangkitkan emosi dunia neraka sama sekali. Tentara dunia neraka secara alami akan menyerang dunia neraka, masa lalu. Kata Liangji. Lianggu berkata garis pertahanan langit berbintang kedua memiliki susunan surga. Dengan budidaya tingkat dewa kami yang hebat, hampir tidak mungkin untuk menghancurkannya. Namun, Anda masih bisa mencobanya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat garis pertahanannya, itu juga dijaga oleh orang-orang. Selama itu manusia, pasti ada kekurangannya. Ketika dia datang ke Singhuantian, Zhang Ruochen memimpin untuk mengunjungi Huangtian. Huangtian berdiri di depan makam White Queen, tampak seperti gunung dengan mata sedih. Bunga kembang sepatu di kuil Yuchen sepertinya tidak pernah layu, selalu begitu cerah. Huangtian menyingkirkan kesedihannya, melirik Zhang Ruochen, dan berkata, menikahi Wu Yue sebagai istrinya dan mengambil Anda sebagai istrinya adalah keputusan paling disesalkan yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya harus melakukan ini. Zhang Ruochen tersenyum pahit. Huangtian dao jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Saya datang ke Singhuantian, yang paling penting adalah bertemu dengan para senior. Ini adalah kakek saya, dan saya ingin mengundang para senior untuk pergi ke suku Suetian dan bergabunglah dengan Jam Matahari. Kultivasi, kata Zhang Ruochen. Bahkan, kata-kata asli Sui Yue adalah katakan pada Huangtian. Jika dia tidak datang, dia akan ditinggalkan jauh oleh Lao Su. Ketika saatnya tiba, dia akan meledakan kepala gug-guknya. Katakan saja yang asli, kata-kata. Mata Huangtian muncul. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, ekspedisi utara yang tak terukur, ketika kursi ini pergi ke surga untuk melawan Suan Yi sampai mati, bagaimana dia bisa bersembunyi dan mundur seperti dia. Waktu tidak pernah menjadi satu-satunya jalan pintas menuju peningkatan pesat dalam kultivasi. Katakan padanya, bahkan jika dia mundur selama seratus ribu tahun, aku tidak akan dibuang olehnya. Zhang Ruochen melihat bahwa Huangtian datang ke makam White Queen, yang sebagian besar adalah pemujaan terakhir, dan dia memiliki hati kematian fana dan ingin pergi ke surga ke siang Suan. Seberapa berani ini? Apa perasaan yang hebat ini? Siapa bilang klan batu itu kejam? Zhang Ruochen dan Suan Yi bermain melawan satu sama lain, dan tahu bahwa dia menakutkan, dengan tingkat kultivasi Huangtian saat ini, dia hanya bisa bertarung dan mati bersama paling banyak. Mengapa ini perlu? Namun, Zhang Ruochen masih memahami prinsip jangan membuju orang lain untuk bersikap rasional jika mereka tidak tahu rasa sakit di hati mereka. Zhang Ruochen menghela nafas sebenarnya, kakek meminta sesuatu. Darah pasti akan meminta kursi ini. Zhang Ruochen, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk pergi ke surga. Jika saya tidak kembali, jagalah King dengan baik, R untukku. Huangtian ada ekspresi kesakitan di mata tegas itu. Zhang Ruochen berkata kakek benar-benar tidak punya pilihan selain menoleh kepadamu kali ini. Karena dia berpikir bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar dapat dia percayai. Tanya Huangtian dengan rasa ingin tahu. Zhang Ruochen berkata kakek memang akan membuka retret jam matahari untuk berlatih. Tetapi sebelum itu, Anda harus membersihkan semua faktor yang tidak pasti di sekitar Anda. Oleh karena itu, besiaplah untuk menggunakan jam matahari sebagai umpan untuk memancing mereka semua. Setelah ekspedisi utara tanpa batas, organisasi kuantitatif pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membuat gelombang. Dan tujuan utama organisasi kuantitatif kemungkinan adalah dia. Bahkan lebih sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk membantunya. Senior, Tolong bantu dia, Ruochen memohon padamu. Zhang Ruochen membungko dan membungko dalam-dalam. Sui Jue memang mendiskusikan masalah ini dengan Zhang Ruochen, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentang meminta bantuan Huangtian. Alasan mengapa Zhang Ruochen bertindak sangat rendah hati dan memintanya adalah karena dia benar-benar khawatir tentang kecelakaan dari Dewa Perang. Dan kedua, dia ingin mencegah Huangtian pergi ke surga. Betapa sombongnya Dewa Perang Darah Jue, dan sekarang dia benar-benar bertanya kepadanya. Meskipun Huangtian skeptis, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Ruochen akan berkomplot melawannya. Blut Jue benar-benar ada hari ini. Huangtian mencibir. Zhang Ruochen berkata dengan sengaja alasan mengapa kakek saya begitu sombong dan arogan di masa lalu terutama karena ada begitu banyak pendukung di belakangnya. Tapi sekarang, semua pendukung ini telah pergi, jadi tentu saja dia kurang percaya diri. Huangtian setuju dengan itu, ini dan mengangguk. Dia bersenandung tembok besar Beize jauh, dan surga yang tak terbatas seharusnya tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Bagaimanapun, saya akan pergi ke suku langit darah untuk berjalan-jalan, dan kemudian pergi ke alam surga. Setelah Huangtian pergi, Master Yuyao keluar dan berkata, Ruochen, terima kasih. Zhang Ruochen menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, di dunia sekarang ini, hanya ada beberapa orang yang dapat mempengaruhi kehendak Huangtian, lebih efektif untuk meminta King Er untuk maju daripada kakekku. Dewa Yuyao berkata King Er adalah orang yang berpendirian, tapi dia terlalu berpendirian. Begitu Anda membenci seseorang, sulit untuk berubah. Mencintai seseorang mungkin hanya kamu yang bisa menyelesaikan konflik antara ayah dan anak mereka. Suanyi, Yi Tianjun, Sang Tian, Shizu dan orang-orang ini tidak mati, bagaimana dia bisa membuka ikatan di hatinya? Kemudian, Zhang Ruochen bertanya lagi. Berkata tinggalkan segalanya pada waktunya, waktu akan melupakan segalanya dan menyembuhkan luka di hati orang-orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yuyao, Zhang Ruochen membawa Yu Lingsen ke Danau Tianzun di Gunung Misan. Ini dulunya adalah kebun obat Singhuan Tianzun, dan ada obat-obatan suci di mana-mana, dan setiap tanaman bernilai luar biasa. Ada juga pahatan batu tebing dan prasasti kuno yang semuanya peninggalan tokoh-tokoh besar saman dahulu. Dewa Roh Giok belum pernah melihat tanah harta karun seperti itu, berjalan sepanjang jalan, mata yang indah, jika Anda dapat mengumpulkan obat suci di sini untuk makanan, dan memahami kitab suci yang ditinggalkan oleh Tianzun dan pembangkit tenaga listrik kuno, Hei Chou tidak dapat melangkah ke alam tanpa batas, teritori. Namun, jika Zhang Ruochen bukan orang kepercayaan mutlak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk masuk ke sini kapan saja? Tempat ini benar-benar tempat yang diberkati. Kesempatan Ruochen membuat keluarga budak iri. Wajah cantik Yu Lingshen penuh dengan senyum, penuh keindahan, dan menatap Zhang Ruochen dengan kasih sayang dan kebencian. Jangan merayuku, aku sudah sangat yang dalam tubuhku baru-baru ini, jadi aku mungkin tidak dapat menahan godaan di tahap tengah wilayah Taik Sumu. Meskipun Zhang Ruochen mengatakan ini, matanya jernih dan dia tidak menatapnya sama sekali. Yu Lingshen secara alami tahu bahwa jika dia dengan sengaja menggoda Zhang Ruochen karena sumber daya budidaya danau Misan Tianzun, dia hanya akan dipandang rendah oleh pria kecil ini. Tidak ada cara untuk merayumu, jelas kamu memiliki pikiran jahat di hatimu sendiri. Kata Yu Ling. Zhang Ruochen melompat dan bergegas ke danau. Yu Lingshen mengikuti dengan cermat. Menyelam ribuan kaki, dasar danau jauh lebih luas dari permukaan danau, seperti dunia bawah laut yang berwarna-warni. Bahkan lumpur di dasar air berwarna ungu, memancarkan sinar cahaya. Pohon anggur yang melilit pilar batu di dasar air masuk ke mata jade spirit. Daun tanaman merambat panjangnya puluhan meter, seperti awan biru, dengan pola ilahi berbentuk bulu yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya. Pohon anggur itu sendiri seperti tubuh naga putih, sangat tebal dan ditutupi dengan sisik. Pohon anggur fufang berbentuk naga berkepala phoenix yang legendaris. Yu Lingshen bersemangat dan bersemangat, dan setiap inci kulitnya yang seputih salju tampak bergetar. Jangan terlalu senang, kekuatan Tianzun menjaga tempat ini. Zhang Ruocen mengulurkan jari dan menunjuk. Boom! Perisai berbentuk sisik muncul di air, benar-benar membungkus pohon anggur fufang berbentuk naga berkepala phoenix. Pada timbangan, kekuatan ilahi Tianzun yang lolos secara langsung mengirim dewa Roh Giok dan Zhang Ruocen terbang keluar. Beberapa lusin mil jauhnya, Roh Giok membeku, senyum di wajahnya menghilang, dan berkata, kekuatan ilahi Tianzun sangat kuat, dengan basis kultivasi kami, tidak mungkin untuk mendapatkan obat ilahi. Saya tidak menyangka menjadi seperti ini. Kuat! Kata-kata Zhang Ruocen bukanlah kebohongan baginya, lagi pula, ketika dia datang terakhir kali, kultivasinya jauh lebih sedikit daripada dia sekarang, dan dia memiliki pemahaman yang terbatas tentang cara Tianzun untuk melarang kekuatan suci. Lagi pula, dua atau tiga juta tahun telah berlalu. Kupikir dengan peningkatan pesatnya, dia bisa mencobanya. Setelah dicoba tetap tidak bisa. Zhang Ruocen berkata ini tidak sia-sia, setidaknya beritahu Anda bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Yu Ling Shen tersenyum pahit, tentu saja dia tidak akan mengeluh bahwa Zhang Ruocen tidak menepati janjinya. Zhang Ruocen berkata apa yang saya katakan, saya pasti akan melakukannya. Jadi, Anda tidak perlu kecewa, ada cara lain. Bagaimana? Masih bisakah kamu menyulap obat ajaib? Kata Yu Ling. Zhang Ruocen berkata tentu saja saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya bahwa pasti ada di medan perang langit berbintang. Hati Yu Ling Shen bergerak sedikit, dan matanya menyala. Jika garis pertahanan langit berbintang rusak, maka beberapa peradaban kuno yang dibangun sebagai garis pertahanan di masa lalu harus diekspos di medan perang. Di antara mereka, peradaban roh raksasa dan peradaban reruntuhan Tibet adalah 10 peradaban kuno teratas. Dengan latar belakang mereka, sangat mungkin untuk memiliki satu atau dua obat ajaib. Ali-ali merendahkan dunia neraka, mari kita ambil. Ayo pergi, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus bergegas ke Steri Sky Battlefield sesegera mungkin. Zhang Ruocen dan Dewa Perang berdarah menganalisis apa yang berlebihan organisasi mungkin melakukannya, jadi dia cukup khawatir. Tebing Xing Tian menghilang, jelas pemancing Xing Hai dan penebang kayu tua pergi ke utara. Tetapi serangga pemakan dewa itu dibawa ke Xing Huantian dengan pertanyaan palsu. Serangga pemakan dewa telah berevolusi ke generasi kelima, dan, saya tidak tahu apakah mereka telah memperoleh kemampuan reproduksi menakutkan dari pohon gagak merah, dan sekarang jumlahnya telah meroket. Itu dilepaskan dari peti mati dan terbang ke langit seperti awan serangga merah. Setelah berkonsultasi dengan Su Wenzhi untuk banyak rahasia, dan setelah dengan hati-hati memeriksa segunung informasi intelijen di Godes 12 Square, Zhang Ruocen dan Dewa Roh Giok bergegas ke Medan Perang Langit Berbintang. Zhang Ruocen mengubah penampilannya, dia biasa dan biasa, dan napasnya dikendalikan pada tingkat orang bijak yang hebat. Yu Ling Shen mengenakan kerudung bintang dan bulan ungu yang bisa menutupi penampilan dan napasnya, menyamar sebagai dewa palsu, dan temperamennya masih menggoda. Peradaban raksasa memiliki obat ajaib yang disebut Zizilan. Ketika obat ini menjadi bencana, 100 ribu mil gas ungu muncul, dan aroma obat memenuhi seluruh dunia beradab dan tidak dapat disembunyikan, kata Zhang Ruocen. Yu Ling Shen Dao peradaban roh raksasa dihancurkan oleh langit virtual. Pada hari itu, seluruh dunia beradab di Cincang menjadi puluhan bagian oleh pedang, dan lebih dari setengah makhluk di dunia meledak menjadi kabut darah di antara pedang. Ketika formasi pertahanan langit berbintang dari garis pertahanan langit berbintang dan formasi pelindung peradaban raksasa dihancurkan oleh Siang Tianjun, bagaimana mungkin dunia beradab peradaban kuno menahan serangan pembangkit tenaga listrik surgawi. Tetapi saya harus mengatakan bahwa lelaki tua itu benar-benar kuat dan tidak normal. Bagaimanapun, dalam peradaban roh raksasa, pasti ada banyak dewa yang menjaga, dan bahkan dewa yang tak terukur, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan pedangnya. Zhang Ruocen menghela nafas di mata pembangkit tenaga listrik tingkat surga, semua makhluk hidup seperti semut. Di mata mereka, dewa biasa mungkin tidak jauh lebih baik daripada semut. Dewa roh giok menganggap ini serius, menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Sutian, saya khawatir hanya seorang jenius seperti Zhang Ruocen yang dapat menegosiasikan kondisi dengan dewa yang memiliki banyak keterlibatan. Dia berkata kemartiran Tuhan pada awal hari memberi para dewa di peradaban raksasa kesempatan untuk melarikan diri. Mereka mengambil beberapa bagian dunia, dan banyak makhluk dari peradaban raksasa selamat dan mundur ke yang pertama, tempat. Di belakang dua garis pertahanan langit berbintang. Jika Zizilan ada di fragmen dunia ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Zhang Ruocen berkata Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya telah membaca informasi dari Dewi 12 Square, dan ada lima peradaban roh raksasa. Sebuah fragmen dunia, yang tidak dapat diambil, masih tersisa di medan perang langit berbintang. Salah satu fragmen dunia memiliki kuil roh raksasa duduk di atasnya, dan sejumlah besar dewa kuat dari kedua belah pihak bergegas ke masa lalu. Sepuluh peradaban kuno teratas, kekuatannya sendiri pasti sangat kuat dan mendalam. Sebagai kuil utama pertama dari peradaban ini, pembangkit tenaga listrik surga akan sangat bersemangat, dan jumlah harta yang mereka miliki tidak terbayangkan. Jika bukan karena ekspedisi utara tak terbatas, di mana mungkin dewa biasa terlibat. Roh Diok berkata Zizilan ada di kuil roh raksasa. Tidak, itu ada di bagian lain dunia, kata Zhang Ruochen. Ketika Anda datang ke medan bintang di Manasteri Sky Battlefield berada, Anda dapat melihat planet yang rusak, pecahan batu yang terbakar, mayat dan tentara yang hancur, pemandangan kehancuran dan kehancuran. Tim Biksu Suci terbang melalui kehampaan, membersihkan medan perang. Ada kapal yin yang luar biasa, mengawal sejumlah besar klan roh raksasa tinggi, dan terbang ke alam pilar bintang surah. Apa yang dibawa perang selalu kehancuran, meninggalkan kehancuran. Di bidang bintang ini, Zhang Ruochen merasakan banyak pembangkit tenaga listrik di alam ilahi, jadi dia bertemu dengan Dewa Roh Diok dan perlahan-lahan terbang ke fragmen dunia peradaban raksasa. Dalam perjalanan, saya menemukan banyak lubang luar angkasa, yang dipenuhi dengan kekuatan supernatural dari pembangkit tenaga listrik tingkat surga, dan saya tidak akan pernah ingin sepenuhnya menghilangkannya dalam 10 ribu tahun. Dikatakan sebagai bagian dari dunia, tetapi panjangnya lebih dari 70 juta mil, lebih dari 100 kali lebih besar dari bintang biasa, dan tidak akan tampak penuh dengan 10 ribu triliun biksu. Para dewa surga dan neraka tampaknya telah mencapai semacam pemahaman diam-diam, dan tidak ada perang para dewa di belahan dunia. Bagaimanapun, itu akan menghancurkan semua sumber daya, harta, dan makhluk hidup di pecahan dunia. Tidak ada pihak yang ingin dipukuli sampai mati, dan apa yang akan mereka dapatkan adalah gurun terakota. Mereka yang memasuki alam adalah semua biksu di alam suci. Di luar pecahan dunia, kekuatan para dewa berfluktuasi dengan kuat, dan para dewa di kedua sisi bertarung dengan sengit. Basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, dan tidak ada dunia yang terlalu virtual. Para dewa dari alam void besar semua harus bersaing untuk kuil roh raksasa. Kata roh giok. Tepat, itu menyelamatkan banyak masalah. Setelah setengah jam, Zhang Ruochen dan dewa roh giok menyembunyikan persepsi para dewa dan turun ke area laut di antara pecahan dunia. Pertempuran para dewa di luar langit berfluktuasi, menyebabkan gelombang laut. Ombak bergulung seratus kaki, dan angin bertiup. Ini adalah wilayah laut. Menurut Su Wenzhi, Zizilan harus tumbuh di tempat yang disebut Pulau Yunya. Ada banyak tanah suci di pulau itu, yang membiarkan obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Ruochen melepaskan segel yin yang taiji dan menyebar setelah persepsi yang cermat, wajahnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Ada apa? Tanya Yu Lingshen. Su, Zhang Ruochen melakukan pergeseran ruang besar dan muncul ke dasar laut bersama dengan roh giok. Ada platform tinggi di dasar laut, dipotong seperti pedang, sangat datar. Hati Yu Lingshen tenggelam dan menghela nafas Pulau Yunya telah diambil, bagaimanapun, itu masih satu langkah terlambat. Zhang Ruochen jatuh di peron, yang panjangnya ribuan mil, dan ada sedikit jejak kekuatan ilahi yang tersisa. Setelah menggunakan hati kebenaran untuk memahami, dia berkata tidak lama setelah saya pergi, ada kekuatan suci Buddha yang tersisa. Yu Ling berkata Pulau Yunya pasti merupakan tempat yang cukup rahasia di peradaban roh raksasa, dan kemungkinan akan menjadi peradaban roh raksasa jika diambil. Dewa, seharusnya Putuo, dia adalah salah satu dari enam dewa besar dari peradaban raksasa, dan dia adalah murid sekte Buddha kuno Yuanyi Gu di Buddha surga barat alam. Apakah kita mengejarnya? Dewa Roh Gyok tahu bahwa Zhang Ruochen memiliki akar dalam agama Buddha, dan dengan sifatnya, ia sebagian besar bersimpati pada peradaban roh raksasa. Jika obat ilahi duyuan diperlukan, itu akan menjadi dewa perang darah dan ratu darah, Zhang Ruochen mungkin tidak ragu untuk mengejar dan menangkapnya. Namun, untuk Dewa Roh Gyoknya, dia mungkin tidak melakukan ini. Zhang Ruochen, yang mengamati dan menghitung, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, hantu yang sangat kuat, itu adalah nafas Sueli di kota hantu Fengdu. Sueli dan Mofei adalah dua dewa besar dari alam Taiksu di kota hantu Fengdu. Bendera hantu penuh darah tergantung di atas kepala mereka, napas mereka benar-benar tersembunyi, dan mereka diam-diam mengejar seorang biarawan dengan pakaian biasa. Saya telah mengejar bidang bintang ini. Tubuh ilahi Mofei, seperti kerangka seukuran rumah, digantung di awan hantu yang lebat, dan berkata sambil tersenyum itu cukup jauh, itu tidak boleh dirasakan oleh dewa surga yang agung, dapatkah Anda melakukannya? Meskipun ada bendera prasasti darah, kita masih harus bertarung dengan cepat. Sueli sangat berhati-hati, dan napas hantu keluar dari mulutnya. Goski bergegas keluar seperti sungai yin hitam dan mengalir ke bendera prasasti darah. Wow, sepanduk berdarah dari prasasti darah naik tajam, menjadi ribuan mil panjangnya, berubah menjadi langit merah darah, menutupi kepala para biarawan dengan pakaian biasa. Biksu biasa merasakan bahaya, melihat ke atas, matanya kental, energi Buddha di tubuhnya berlari, dan dia meninju dengan telapak tangan, ingin menghancurkan ruang dan melarikan diri ke dunia kehampaan. Boom, ruang itu sekokoh batu, dan tulisan darah padat muncul, yang mengejutkan Biksu biasa mundur beberapa langkah. Tidak ada gunanya, prasasti darah menyembunyikan langit, dan hantu-hantu itu seperti sangkar. Putuo, kemana kamu ingin melarikan diri? Tengkorak itu terbang, kedua matanya berwarna merah darah, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Sueli berjalan keluar dari arah lain, dengan kota hantu tergantung di atas kepalanya dan lautan yin di bawah kakinya, dan berkata, Buddha kuno Putuo, Anda adalah dewa agung taiksu dari peradaban raksasa, mengapa tidak bukankah kamu pergi untuk menjaga kuil raksasa itu, apa yang akan kamu lakukan dengan bagian dunia itu? Mungkinkah ada harta di bagian dunia itu yang sangat berharga sehingga perlu diambil oleh yang agung? God of Void Aumansinga, Amitabha, Rilem, dalam sekejap, itu berubah menjadi sphinx, gelombang suara mengguncang langit, dan pola Buddha mengikuti, dan mereka bergegas ke dewa agung dalam lingkaran. Secara relatif, dewa agung pada tahap awal alam kekosongan besar jauh lebih lemah daripada Sueli, dan lebih mudah untuk ditembus. Mungkinkah dewa agung itu tertawa tanpa henti, suram dan kejam, melepaskan dunia para dewa dan perisai hitam dengan tulisan emas, menahan dampak auman singa, dan sosoknya perlahan mundur. Di belakang, Sueli memainkan kota hantu dalam bentuk kota hantu Fengdu dan membombardir Buddha kuno Putuo. Langit penuh dengan hantu, dan cahaya Buddha terus-menerus terkikis. Buddha Putuo kuno adalah basis kultivasi di tahap awal alam Taiksu. Dengan satu musuh dan dua lawan, setelah beberapa putaran konfrontasi, ia ditembus oleh pertahanan kota hantu, dan darah Buddha menetes dari mulutnya. Tidak bisa lepas, karena bendera prasasti darah memenjarakan dunia ini. Dipaksa tidak berdaya, Buddha kuno Putuo berteriak di langit dan melakukan mengorbankan Sayadafa. Darah Buddha membakar di tubuhnya, dan kekuatan tempurnya meningkat dalam sekejap. Dengan satu pukulan, dewa perkasa itu tersingkir, dan jiwa-jiwa di sekitar tengkorak menjadi abu. Tidak ada gunanya meninggalkanku, kesenjangan mutlak dalam kultivasi tidak dapat dibuat dengan membakar darah Buddha. Sueli menyerang masa lalu dengan agresif, menguasai kota hantu, dan berperang melawan Buddha kuno Putuo. Di tahap tengah alam kekosongan besar dan tahap awal alam kekosongan besar, ada kesenjangan mutlak dalam kultivasi, yang seringkali berarti puluhan ribu tahun, atau bahkan kesenjangan dalam keterampilan Yuanhui. Lagipula, tidak semua orang berdarah, mandul, dan bisa mengalahkan puncak alam Taiksu di tahap awal alam Taiksu. Bisakah berkultivasi ke alam void, siapa yang lemah? Dewa besar Taiksu lainnya, jika tidak ada senjata ilahi, atau bukan dewa utama, tidak mungkin tahap awal mengungguli tahap tengah. Mungkinkah dewa agung tidak membuat gerakan lain, tetapi memanggil altar tulang putih, dan altar itu didominasi oleh tulang-tulang dewa kekuatan spiritual tingkat 86. Dari dunia para dewa, sejumlah besar makhluk dilepaskan. Dia siap menggunakan kekuatan pengorbanan kapan saja untuk menekan Buddha kuno Putuo dan meledakkan sumber ilahi. Zhang Ruochen dan Yu Lingchen mengejar bidang bintang ini, dan tiba-tiba semua napas menghilang. Seharusnya dia melarikan diri ke dunia kehampaan, sama sekali tidak ada harapan sekarang. Yu Lingchen berkata sambil tersenyum masam. Ketiadaan menghapus semua jejak, belum tentu. Tubuh Zhang Ruochen berubah menjadi alam kebenaran, seperti alam semesta tanpa batas, dengan ribuan bintang, mengintip ke dalam kehampaan demi kehampaan. Tiba-tiba, merasakan di dalam hatinya, Zhang Ruochen melihat ke area 1 juta mil jauhnya. Meskipun begitu kosong dan gelap, dan tidak ada fluktuasi, itu tidak dapat menyembunyikan inti kebenaran. Dengan hati-hati mendekati sekitarnya, Zhang Ruochen menggambar lingkaran dengan kedua tangan untuk membentuk cermin kebenaran. Wow, kekuatan kebenaran menembus sampul bendera prasasti darah, mengungkapkan adegan dalam. Yu Lingchen kagum dan menghela nafas dalam hatinya, meskipun kultivasinya sendiri jauh lebih unggul daripada Zhang Ruochen. Tetapi dalam hal merasakan nafas dan melihat melalui kepalsuan, dia terlalu jauh di belakang. Bahkan dewa kuno seperti Sueli dan Mofei Dasen tidak bisa lepas dari pengejarannya. Sui Mingfan juga tidak bisa menutupi matanya. Dan metode ini hanyalah puncak gunung es dari pencapaiannya. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia ketika dia mencapai alam void. Melalui cermin kebenaran, kita dapat melihat bahwa perang para dewa telah berakhir. Buddha saya abadi, dan neraka akan kosong. Buddha kuno putuo mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan yang rendah, tetapi, karena ditekan oleh kota hantu dan altar, dunia para dewa hancur, dan ada banyak darah, mulut di tubuh jin, dan darah Buddha seperti air terjun umumnya terbang. Napas di tubuhnya berangsur-angsur melemah. Sueli berdiri di atas gerbang kota hantu, memegang sebuah pulau di tangannya, dengan semangat tinggi dan kegembiraan di matanya. Di pulau itu, obat-obatan suci dibuat menjadi tablet, diantaranya tidak sedikit obat-obatan suci Yuanhui, yang masing-masing merupakan harta langkah. Namun, dibandingkan dengan obat ajaib ungu, obat suci ini bukan apa-apa bagi dewa besar alam void. Haha, saya ingin melahap jiwa Buddha Anda untuk menyembuhkan luka, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Dengan anggrek cabai ungu ini, luka saya akan sembuh dengan cepat, dan bahkan ada peluang untuk membobol puncak alam Taiksu dalam satu gerakan. Sueli dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan membuat sketsa gambar mencapai puncak Taiksu dalam pikirannya. Mungkinkah dewa agung itu juga tertawa Mutuo, Besi, Tiananlaou, dan yang lainnya pergi untuk memenangkan kuil roh raksasa. Itu pasti pertempuran yang sengit, dan mungkin tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus, seperti kita, dan panennya sangat mudah. Sueli memandang dewa besar Mofei dan berkata, hanya dengan kekuatan satu orang di kursi ini, akan sulit untuk menjaga Putuo di langit, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang setelah kamu mendapatkan pulau ini, jiwa Putuo akan menjadi milikmu. Mofei roh dewa agung terangkat, dan kerangka itu tertawa terbahak-bahak dewa ini tidak sopan. Untuk klan hantu, memurnikan jiwa dewa agung dari alam yang sama pasti bernilai puluhan ribu tahun kultifasi diri, yang akan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dewa agung untuk masuk ke tahap tengah Taiksu. Mengapa Huang Tian mengatakan bahwa waktu bukanlah satu-satunya jalan pintas untuk berlatih? Bukankah menjarah dalam perang merupakan jalan pintas untuk meningkatkan kultifasi Anda dengan cepat? Tujuan meluncurkan perang di dunia neraka adalah untuk meningkatkan kekuatan kepuncak dalam waktu singkat. Dan perang itu sendiri adalah proses menyingkirkan yang lemah dan melatih yang kuat. Zhang Ruochen berkata, Apakah Anda membawa kuil leluhur yaksa? Apakah Anda yakin akan membunuh Sueli? Keberanian besar Zhang Ruochen sekali lagi mengejutkan dewa roh giok. Ini adalah dewa agung Taiksu dari kota hantu Fengdu, dan dia adalah orang kepercayaan kaisar hantu sentu. Namun, dia terbiasa dengan keberanian Zhang Ruochen, dan sangat menyukai kegembiraan semacam ini. Matanya berbinar dan dia tersenyum jika Sueli berada di masa jayanya, sulit untuk mengatakannya. Tapi, dia tampaknya terluka parah. Dia rusak parah oleh hantu tua, dan hampir sepertiga dari substansi spiritual musnah, seratus persen dari basis kultivasi, belum tentu tujuh puluh persen dari kinerja, kata Zhang Ruochen. Penampilanmu kata jade spirit, Zhang Ruochen telah berubah menjadi seorang Buddha, pakaian biksu putih, bersih, muda dan tampan, dengan detasemen Buddha, berkata dewa agung yang membunuh kota hantu Fengdu, lebih baik berhati-hati. Mungkinkah itu? Dewa agung memuntahkan miliaran hantu, dipadatkan menjadi bentuk naga, mengikuti luka di tubuh Buddha kuno putuo, menggali ke dalam tubuh, dan melahap jiwa. Buddha kuno putuo membacakan kitab suci di mulutnya, tetapi pikiran jiwa di tubuhnya membuat jeritan menjerit. Tepat ketika dewa agung tertawa kejam, Sueli tiba-tiba merasakan sensasi di hatinya, dan berteriak di mana pengintipan suci. Merusak, Zhang Ruochen menunjuk ke kekosongan dan meludahkan sepatah kata pun, tiba-tiba, sebelum bendera prasasti darah ditekan, ruang sejauh ribuan mil hancur dan runtuh ke dunia ketiadaan. Zhang Ruochen dan Yulingshen bergerak dari dua arah yang berbeda di kiri dan kanan, menghindari bendera prasasti darah. Dewa Roh Giok sangat pandai menangkap peluang, seperti ular ringan yang anggun, dalam sekejap, bergegas ke dunia ketiadaan, menamparnya dengan telapak tangan, dan jejak waktu laut cahaya muncul di telapak tangannya, dan Sueli, yang telah diserang, memasuki kembali dunia kehampaan. Siapa orang yang akan datang? Daftar untuk datang. Sueli melesat keluar dari kota hantu dan menabrak Dewa Roh Giok. Dewa Roh Giok membuang kuil leluhur yaksa dari atas ke bawah, dan menghancurkan kota hantu yang telah diringkas Sueli dengan aturan para dewa. Formasi dewa muncul dari dasar kuil leluhur, menekan Sueli, yang akan mundur. Dewa Roh Giok, beraninya kamu bertarung melawan kota hantu Fengdu. Sueli meraung ketika dia melihat melalui kuil leluhur yaksa. Haha, Yu Lingshen secara alami tidak takut, karena konfrontasi putaran pertama adalah ketika Sueli tidak siap, dan dia diselimuti oleh formasi ilahi dari kuil leluhur yaksa. Selanjutnya, dia akan memiliki keuntungan luar biasa. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kuil leluhur yaksa. Selama Zhang Ruo Chen tidak kehilangan rantai, manfaat membunuh dua dewa besar dari alam void hari ini akan lebih besar daripada akumulasinya selama 100 ribu tahun terakhir. Memang benar bahwa itu tidak akan terbuka selama 100 ribu tahun, dan akan makan selama 100 ribu tahun setelah dibuka. Yu Lingshen menyeret Sueli ke kedalaman kehampaan. Baru saja, semuanya terjadi antara kilat dan batu api, mungkinkah dewa agung tidak tahu apa yang terjadi, dan bergegas keluar dari dunia kehampaan dengan altar dan Buddha kuno putuo. Amitabha, cahaya Buddha kemasan menyapu dari timur. Mungkinkah dewa agung melihatnya, dan itu sebenarnya adalah pohon emas, mengandung aura yang tak tertandingi dan kuat, dan ada suara Buddha yang mengejutkan jiwanya dari pohon itu. Pohon Bodhi, bagaimana bisa itu pohon bodhi yang melegenda? Mungkinkah dewa agung itu begitu terkejut hingga hampir kehilangan jiwanya, karena pohon ini ditanam oleh bapak leluhur ke-6, sepanjang tahun, dan menyerap sajak sejati dari Patriark ke-6. Kemana harus pergi? Biksu yang malang akan membersihkan kejahatan di dunia hari ini. Zhang Ruochen memegang pohon linden dan menyapunya lagi. Aturan antara langit dan bumi tersapu sekaligus, dan seluruh langit berbintang penuh dengan suara Buddha. Dengan pukulan ini, Zhang Ruochen merobohkan altar tulang putih. Buddha Putuokuno, yang ditekan di bawah altar tulang putih, melarikan diri dalam sekejap. Terima kasih, guru, telah membantu saya. Buddha Kuno mengarahkan pandangannya ke pohon bodhi, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia mencubit segel dengan tangannya, memurnikan hantu yang telah menyerang tubuhnya, dan kemudian mengejarnya dan melemparkan segel cahaya dewa matahari besar. Segel ini seterang dan sebesar bintang, menghantam dewa agung dengan pukulan berat. Pohon bodhi turun dari langit, memancarkan sepuluh ribu Buddha, dan aturan buddhisme dan taoisme yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai emas. Ah, mungkinkah dewa agung itu menjerit, terluka oleh pohon bodhi, dan segera menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkan hidupnya untuk melarikan diri. Tidak mungkin, Sueli terseret ke dunia kehampaan, dan dia tidak pernah kembali. Jelas, dia menghadapi musuh besar. Sekarang, ada dewa agung Taiksu lain yang memegang pohon bodi. Kultifasinya tidak terduga, siapa yang tahan dengan ini. Tentu saja dia tidak tahu kultifasi Zhang Ruochen yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Zhang Ruochen tidak berani meninggalkan jejak apapun, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan dewa agung itu melarikan diri, dan meraung 3.000 mil bodi, semua iblis dan hantu akan terbunuh. Pohon bodi tiba-tiba tumbuh dan berbalik, ke akar Buddha yang menjulang setinggi 3.000 mil. Termotivasi oleh kekuatan sucinya, energi perkasa mengguncang bidang bintang, melukai dewa perkasa yang telah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya, dan tubuh hantu itu meledak. Zhang Ruochen mengambil langkah ilahi, mengejarnya beberapa langkah, dan menekannya. Ketika Buddha kuno Putuo tiba, pertempuran berakhir, dan pohon bodi lahir di kehampaan, dengan cabang dan daun yang subur, berisi kumpulan Buddha yang tak terbatas. Mungkinkah dewa agung ditekan sampai mati, berubah menjadi energi hantu, dan ditekan di bawah daun emas. Zhang Ruochen melayang keluar dari debu, berdiri di bawah pohon, satu tangan dengan lengan besar seperti awan, di belakang punggungnya, sisi lain Tuhan tahu di mana harus mengeluarkan untayan manik-manik, dan dengan lembut melafalkan, seperti seorang master. Buddha kuno Putuo membungkuk lagi dan berkata, terima kasih guru telah menyelamatkan hidup Anda, berani menanyakan asal usul guru dan patriark ke-6. Biksu yang malang Yuanchen, itu memang memiliki beberapa asal dengan patriark ke-6, dan itu dapat dianggap sebagai setengah keturunan. Zhang Ruochen ringan dan ringan, dan dia tidak memiliki sikap kingkong untuk menaklukkan iblis barusan. Ada tatapan aneh di mata Buddha Putuo kuno, dan dia berkata saya berani bertanya kepada tuannya, nama, tapi itu diberikan oleh patriark ke-6. Nama ini, tentu saja dibuat oleh Zhang Ruochen. Tapi dia sudah menginstallnya, jadi dia hanya bisa terus memakainya. Zhang Ruochen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Buddha kuno Putuo buru-buru membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, saya lihat sishu. Zhang Ruochen memiliki senyum kaku di wajahnya, dan berkata, Buddha kuno tidak boleh memberikan hadiah besar ini. Buddha kuno Putuo berkata, sesepu ke-6 telah menerima 10 murid dalam hidupnya, dan masing-masing dari mereka adalah nomor. Hanya murid langsung dari patriark ke-6 yang dapat menyebutkan karakter aslinya. Patriark ke-6 menganugerahkan pamannya Yuanchen, tampaknya menganggap pamannya sebagai murid langsung ke-11. Putuo, keponakanku, adalah murid sekte Buddha kuno Yuanyi. Zhang Ruochen sedikit tidak yakin apakah dia berpura-pura atau tidak, dan apakah Buddha Putuo kuno sedang mengujinya, jadi dia berkata, biksu yang malang dan tuannya belum bertemu selama bertahun-tahun. Hal-hal ini di dunia. Buddha kuno Putuo berkata, Paman si dapat dikenali oleh pohon bodi, jelas dia adalah keturunan dari sesepu ke-6, dan statusnya sangat mulia. Zhang Ruochen sedikit lega, dan tampaknya Buddha Putuo kuno tidak mempertanyakan identitasnya. Buddha kuno. Putuo bertanya di mana Dewa Agung yang datang bersama pamannya. Seorang rekan taois dari alam semesta perbatasan, kultifasinya tidak buruk, tetapi dia tidak mengenalnya, dan dia hanya seorang kenalan yang dangkal. Zhang Ruochen merobek ruang, pupilnya berubah menjadi emas, memancarkan kecemerlangan Buddha, dan mengintip ke dunia hampa, tetapi tidak dapat menemukan aura Dewa Roh Giok. Saya tidak khawatir tentang Dewa Roh Giok, kultifasinya ada di Suelisi. Di atas, ada bantuan dari kuil leluhur Yasha, yang tidak dapat dibunuh. Zhang Ruochen harus memikirkan apakah akan mendukung Dewa Agung untuk keluar untuk mengurus kota kerajaan seratus suku. Buddha kuno Putuo mengerutkan kening dalam-dalam, jelas tidak bisa kehilangan Pulau Yunya, lega. Semua hukum kosong, tetapi sebab dan akibat tidak kosong. Semua berkah dan kemalangan di dunia berakar pada sebab dan akibat, kata Zhang Ruochen. Buddha kuno Putuo tersenyum pahit ini keponakanku, dan keadaan pikiran Buddhis jauh lebih sedikit daripada pamanku. Zhang Ruochen juga tersenyum pahit di dalam hatinya, tidak mungkin, siapa yang menyuruhmu kehilangan sihir obat, dan itu adalah berkah untuk menyelamatkan hidup Anda hari ini. Jika dia tidak melewatkan obat ajaib terlebih dahulu, Zhang Ruochen akan sangat malu untuk mengambilnya. Wow, titik, cahaya kemasan menyala di ruang kosmik yang gelap dan tak terbatas, dan fluktuasi dengan cepat berlalu. Buddha kuno Putuo melihat ke atas dan berkata, tidak, keponakan saya Jing Siu yang menghadapi bahaya dan menyebarkan segel Buddha untuk meminta bantuan. Medan perang langit berbintang sangat luas, dan Anda dapat merasakan fluktuasi metode pertempuran para dewa kapan saja, tetapi jaraknya jauh, dan ketika Anda bergegas untuk memeriksa, Anda menemukan bahwa pertempuran para dewa telah berakhir, dan kedua belah pihak mundur, menahan nafas, dan menghilang tanpa jejak. Di medan perang, mereka sangat berhati-hati. Masih dipisahkan oleh ratusan juta mil, Zhang Ruochen merasakan identitas kedua belah pihak. Energi kematian tirani menyebar cukup luas, merobek ruang menjadi ngarai kehampaan. Orang-orang yang mengambil tindakan adalah Raja Yuan Tian dari Klan Mati dan Raja Cihun. Salah satu dari mereka telah selamat dari bencana Yuan Hui untuk mencapai puncak para dewa atas, dan yang lainnya telah mencapai kesempurnaan besar dari para dewa atas. Itu adalah empat dewa surgawi yang diserang. Mereka memiliki Buddha dan Tao, dan mereka menggunakan berbagai cara, tetapi mereka hampir tidak dapat mendukung mereka, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Buddha bernama Jing Siu jelas telah mematahkan tubuh emasnya, dan kulitnya penuh dengan retakan yang tersisa setelah pembekuan ulang, dan darah serta energinya sangat melemah. King Xixue, putri kepala kuil dari kuil kebenaran, menunjukkan bentuk dunia kebenaran, mendesak artefak suci tertinggi tingkat sub-dewa seperti manik. Karena perlindungan harta karun inilah mereka dapat mempertahankan sampai sekarang di bawah serangan dua dewa yang kuat. Tapi dia juga terluka, dan dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Feng Xi dan Wu Ming sama-sama mengenakan jubah Tao, menunjukkan suasana sungai yang berkelok-kelok, membantu King Xixue mendesak bola itu bersama-sama. Retak, di, bola itu, seratus ribu petir dilepaskan, membentuk lautan awan petir dan kilat. Dengan kekuatan Raja Yuantian dan Raja Jiwa Merah, dalam waktu singkat, mustahil untuk didekati. Aum, masih puluhan juta mil jauhnya, Buddha Kunoputuo mengeluarkan auman singa, dan suara itu mengguncang ruang, seperti gelombang bergulir, membombardir dua dewa kematian dari udara. Itu tidak baik, itu adalah dewa agung, dan, itu adalah dewa agung Taiksu. Ekspresi dewa Yuantian berubah. Jing Xiu, King Xixue, Feng Qi, dan Wu Mingben semuanya kelelahan dan kelelahan, pada saat ini, mereka semua bersemangat. Bala bantuan ada di sini, dan situasinya dapat dibalik hanya dengan dukungan sesaat. Sebuah suara acuh-ta'acuh memasuki telinga Lord Yuantian dan Lord Chihun, dan berkata, tidak perlu khawatir. Melihat auman singa dan kekuatan Buddha hendak mengenai kedua dewa kematian, tiba-tiba, sebuah dinding tak terlihat muncul dan meletakkan Putuo kuno kekuatan sonic Buddha diblokir sebanyak mungkin. Seperti air pasang yang menghantam tebing, ia mengalir kembali. Zhang Ruochen mengikuti di belakang Buddha kuno Putuo, menunjuk melalui kehampaan, dan lorong panjang yang kacau muncul di langit berbintang, yang tampaknya berjauhan tak terhingga. Di ujung lorong, Zhang Ruochen melihat sosok biru, cukup pendek, dengan tonjolan di sekujur tubuhnya. Sosok biru itu juga melihat Zhang Ruochen melalui saluran yang kacau, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan kemudian menjadi dingin. Tianan kelima, Zhang Ruochen mengidentifikasi identitas pihak lain. Tidak heran dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meredakan kekuatan serangan Buddha Putuo kuno di luar bidang bintang yang jauh. Tubuh kelima orang itu berubah menjadi jejak cahaya sutra, dan mereka menemukan kehampaan, dan berkata dengan dingin, yang mulia sangat lembut, saya tidak tahu siapa penguasa dunia budis barat. Buddha, Buddha kuno Putuo segera menemukan bahwa tubuhnya menjadi dingin, dan aura kematian keluar dari hatinya, untuk melahapnya dari dalam keluar. Pikiran tentang kematian pada dasarnya aneh dan menakutkan, dan metode Tianan bahkan lebih cemerlang. Buddha kuno sekuat Putuo harus berhenti dan keluar semua untuk merangsang energi Buddha di tubuhnya, dan cincin Buddha emas muncul di belakangnya, memurnikan energi mati di hatinya. Zhang Ruochen juga diserang oleh kekuatan kematian, dan kulitnya langsung berubah menjadi abu-abu, seperti kulit orang mati. Namun, dengan kekuatan relik Buddha untuk melindungi tubuhnya, Zhang Ruochen tidak takut mati. Menyadari bahwa Jing Siu, King Sixue dan pertahanan mereka ditembus oleh penguasa jiwa merah dengan tombak, Zhang Ruochen segera memisahkan pikiran kekuatan mentalnya, diringkas menjadi klon kekuatan mental, dan membuang klon itu sejauh puluhan juta mil. Kekuatan mental dapat secara instan menjangkau ratusan juta mil. Perhatikan akun resmi Book Friends Base Camp, perhatikan untuk mendapatkan uang tunai dan poin. Raja Jiwa Merah menginginkan keputusan cepat, dan setelah meledakkan bola artefak suci tertinggi tingkat sub-dewa, dia menebas King Sixue dengan tombak, menghancurkan separuh tubuhnya, mengubahnya menjadi tulang dan daging yang patah. Dia memiliki tujuan yang jelas dan langsung menuju retret. Feng Xi memancarkan kecemerlangan lima warna, darah ilahi di tubuhnya terbakar, dan dia menggunakan kekuatan supernatural Taoisme untuk memadatkan segel kuno dalam bentuk gunung spiritual. Bang, tombak kuno itu menghancurkan segel kuno Lingshan, dan langsung menuju ke alis Feng Qi. Ujung tombak mengalir dengan energi kematian, dan cahaya yang tajam menyilaukan. Sebelum mengenai, alis Feng Xi, yang seputih lemak, memiliki noda darah retak satu demi satu, dan mereka akan mati. Klon kekuatan mental Zhang Ruochen tiba, meraih tombak kuno dengan tangannya, menamparnya dengan telapak tangan, dan mengalahkan Raja Jiwa Merah ratusan mil. Seberapa kuat kekuatan spiritual Zhang Ruochen sekarang, bahkan jika itu hanya tiruan, itu bukan kesempurnaan hebat yang bisa dilawan oleh Dewa Atas. Klon kekuatan spiritual membawa tombak kuno, berubah menjadi sungai cahaya, dan langsung menyusul Raja Jiwa Merah, menusuk tubuhnya dengan tombak, dan menembus tubuh Dewa. Setelah memukulnya dengan keras, klon spiritual memperhatikan bahwa Yuan Tianjun mengambil inisiatif, sehingga tubuhnya meledak. Pada saat berikutnya, tubuh kembali mengembun di depan Raja Yuan Tian, dan dengan pukulan, langit tiba-tiba runtuh, menghancurkan dunia ilahi Raja Yuan Tian, dan tubuh ilahi jatuh ke dunia ketiadaan. Hanya mengandalkan klon kekuatan spiritual, dalam sekejap, dua dewa dari ras yang mati itu rusak parah. Tubuh asli dari lima orang akhirnya tidak tiba sampai saat ini, dan mata mereka sangat suram. Titik, di bidang bintang ini, satu demi satu sinar cahaya hantu muncul, mencegah Zhang Ruochen memulihkan kekuatan mentalnya. Lampu hantu seperti rantai terang, memenjarakan pikiran mental Zhang Ruochen yang tersesat. Setiap pikiran seperti bayangan jiwa, Amitabha. Zhang Ruochen memanggil pohon bodi, cahaya Buddha emas memantulkan langit dan bumi, dan suara 10 ribu Buddha terdengar di kehampaan. Pohon bodi melambai, dan semua lampu ajaib menghilang. Zhang Ruochen berhasil menarik kembali gagasan kekuatan mental, semua energi mati di tubuhnya dimurnikan oleh cahaya Buddha, dan lautan emas muncul di bawah kakinya, menyebar ke lima orang. Di ujung lain, Buddha kuno putuo memurnikan kekuatan kematian, bergegas, dan melepaskan dunia alam Buddha. Mengaum, di angkasa jauh di kejauhan, seekor harimau mengaum, menghancurkan bumi. Kemudian sebuah kata penguburan muncul dalam kegelapan, mencelupkan bidang bintang menjadi emas. Tidak peduli seberapa percaya diri kelima orang itu, dia tahu bahwa trennya sudah berakhir, dan dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk memenangkan tiga dewa besar Taiksu pada saat yang bersamaan. Setelah terjebak dalam perkelahian, dan dewa surga yang agung tiba, itu akan berbahaya. Setelah dia menyelamatkan Raja Jiwa Merah dan Raja Yuantian, dia bersiap untuk mundur. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi, dan saya tidak tahu dampak seperti apa yang dideritanya, ruang ratusan ribu mil dipecah inci demi inci, dan dengan cepat menyebar ke sisi ini. Lebih cepat dari harimau putih emas. Ruang dalam kehampaan alam semesta pada dasarnya rapuh, dan tidak ada dewa yang takut akan pecahnya ruang. Namun, ledakan skala besar seperti itu masih mengejutkan, yang berarti pasti ada kekuatan yang sangat tirani di belakangnya. Zhang Ruochen mengintip ke masa lalu, dan di belakang area besar ruang yang runtuh, samar-samar melihat sosok, yang memberinya rasa bahaya yang ekstrim. Cepat dan lindungi mereka. Setelah mengatakan ini kepada Buddha Putu Okuno, Zhang Ruochen memegang pohon bodi dan berjalan menuju ombak besar di ruang hancur yang menyebar. Titik, sinar cahaya menyebar dalam lingkaran. Namun, Zhang Ruochen dan pohon limau terangkat setelah hanya beberapa saat, dan ruang di sekitar mereka runtuh dan menjadi kacau. Tetapi pada saat ini diblokir oleh Zhang Ruochen, Buddha kuno Putu Okuno berhasil menarik empat dewa Jingxiu, Fengqi, Qingxixue, dan Wu Ming ke dalam cahaya Buddha-nya sendiri, membentuk kafan lonceng emas. Di kapbel emas, teks-teks budis menaris satu per satu. Kelima orang itu tidak tahu siapa yang akan datang, tetapi bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan besar ini. Wow, dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia menemukan posisi lonceng emas di ruang yang kacau. Sebuah rune divine dikeluarkan, ringan, dan ditekan. Rune itu mendarat di kafan bel emas, terus-menerus menyedot energi Buddha, dan kafan itu berangsur-angsur menjadi transparan. Kulit Buddha kuno Putuo berubah, dan dia segera memasukkan keempat dewa ke dalam lengan bajunya. Saat berikutnya, tudung lonceng emas menghilang, dan rune itu menekannya. Buddha saya penyanyang, lepaskan kulit saya. Buddha kuno Putuo melarikan diri dengan cepat, sambil membuat segel di tangannya dan menggunakan metode rahasia. Kulit jatuh dari tubuh, terkondensasi menjadi klon, dan bertabrakan dengan rune. Boom, rune itu meledak, dan avatar Buddha Putuo kuno berubah menjadi bubuk dan menghilang. Tubuh asli Buddha Putuo kuno hanya tulang dan daging dan darah, dan napas di tubuhnya sangat lemah. Namun, dia akhirnya melarikan diri ke ratusan ribu mil jauhnya dan bergegas keluar dari ruang yang kacau. Hanya karena Putuomu, apakah kamu ingin melarikan diri dari kursi ini? Kelima pria itu tersenyum dingin, dan kekuatan spiritual mereka mengejar mereka terlebih dahulu. Ciaw berdiri di atas kepala harimau putih emas yang terkubur, menghadap ke ruang yang rusak. Ditemukan bahwa target gelombang penghancur ruang ternyata adalah dia, dan itu bergegas ke arahnya. Boom, ruang terus-menerus runtuh, dan ada orang-orang yang sangat kuat yang menggunakan kekuatan destruktif mereka. Ini adalah napas yang kuat, aku khawatir itu adalah puncak dari alam kekosongan besar, kata macan putih emas yang terkubur. Ciaw melihat ke arah di mana kelima orang itu terbang, dan berkata, kamu tidak bisa mundur, Buddha Putuo kuno bukanlah lawan dari lima orang, tidak peduli seberapa kuat musuh, kamu hanya bisa bertarung sekarang. Identitasmu, kata macan emas dan macan putih yang terkubur. Ciaw sangat tenang, dan berkata dengan ringan, ekspedisi utara yang tak terukur, rahasia yang tidak berani diungkapkan di masa lalu, mengapa tidak bisa diungkapkan sekarang. Dalam sekejap, asal usul makna yang mendalam memotivasi aturan asal dari seluruh bidang bintang, dan dengan cepat berkumpul menuju harimau putih emas yang terkubur, membentuk pusaran sumber putih. Usaran itu sebesar planet, dan bertabrakan dengan gelombang besar dari ruang yang hancur yang menyerbu masuk. Bang, kekosongan di sekitarnya runtuh dengan cara yang lebih mencengangkan, seolah-olah dewa telah meledakkan sumbernya sendiri. Kekuatan kehancuran menyapu ke segala arah. Budidaya macan putih terkubur emas itu sendiri adalah puncak dari alam kekosongan besar, tetapi itu adalah peninggalan prasejarah, ditolak oleh aturan zaman ini, dan tidak berani meledak dari kekuasaan. Namun, dengan panduan, ia dapat terus-menerus mengubah jalur dengan panduan, memahami aturan zaman ini, secara bertahap mulai berintegrasi ke zaman ini, dan tidak lagi dikecualikan oleh zaman ini. Apalagi setelah memiliki sepersepuluh makna mendalam dari sumbernya, sumber langit dan bumi tidak akan lagi menolaknya. Sekarang, Chi Yao, sang pemimpin, telah melangkah ke tingkat dewa yang agung. Setelah berpindah jalur lagi, kekuatan bertarung yang bisa diledakkan oleh macan putih terkubur, tempur emas bahkan lebih kuat. Namun, itu masih tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak, dan Chi Yao perlu melangkah ke alam void. Saya harus mengatakan bahwa Zhang Ruochen masih dapat diandalkan, dan pemimpin baru yang ditemukan benar-benar gadis arogan kelas 1 di era ini. 3.180 3.180 3.180 4.180 5.180